Di bawah langit malam, mata Husan berbinar karena kegembiraan. Ini karena rencananya akan dimulai hari ini. Melihat Wang Chen di hadapannya, mata Husan semakin membara. Husan tahu betul bahwa orang di depannya akan menjadi batu loncatan, bagian dari rencananya. Memikirkan hal ini, Husan mau tidak mau menjadi bersemangat. Karena kamu sudah siap, ayo berangkat. Melihat Husan yang bersemangat, Wang Chen merenung sejenak dan berkata langsung. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, Wang Chen sudah dalam keadaan terkejut. Siapa sangka Husan akan mengatur segalanya sejauh ini? Tiga hari yang lalu, dia sudah tahu bahwa sesuatu akan terjadi di sekte dalam sekte Raja Mayat hari ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi Husan lagi. Di saat yang sama, hati Wang Chen juga membara dengan harapan. Tetua ruang alkimia tidak ada, jadi ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar. Pantas saja Husan memilih mengambil tindakan hari ini. Karena kesempatan ada di sini, tentu saja Wang Chen tidak akan melewatkannya. Segera, Wang Chen dan Husan mencapai kesepakatan. Larut malam, langit gelap. Di gunung belakang sekte Raja Mayat, ruang alkimia sunyi. Angin sejuk bertiup membawa sedikit kesejukan, namun juga membuat orang semakin terjaga. Dua bayangan hitam melintasi langit malam dan akhirnya berhenti di sudut tidak jauh dari ruang alkimia pertama. Ada penjaga pintu yang menjaga. Hampir 100 meter jauhnya, Wang Chen bersembunyi di sudut gelap gulita dan melihat sosok di depan ruang alkimia. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Cara menghadapi penjaga pintu ini adalah kuncinya. Terutama penjaga pintu di ruang alkimia pertama, dia mungkin cukup kuat. Jika mereka tidak dapat menangani penjaga pintu ini, Wang Chen dan Hu San tidak akan berhasil memasuki ruang alkimia. Jika mereka ditemukan oleh penjaga pintu, bahkan Wang Chen dan Hu San pun akan berada dalam situasi putus asa. Inilah yang tidak ingin dilihat Wang Chen. He he, itu hanya penjaga pintu kecil. Merasakan kekhawatiran Wang Chen, Hu San mengungkapkan senyuman menghina. Lihat aku. Sudut mulut Hu San melengkung saat dia melihat ke arah Wang Chen dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Pergi. Tanpa menunggu Wang Chen menanyakan apapun, Hu San sudah mengambil tindakan. Dengan jentikan pergelangan tangan Hu San, beberapa bayangan hitam muncul dan menyatu dengan malam. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Hu San melepaskan beberapa bayangan, tapi itu. Bayangan itu sangat kecil dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Saat bayangan menyatu di malam hari, Wang Chen dengan cepat melihat dengan penglihatannya yang menakjubkan bahwa bayangan itu berlipat ganda dengan cepat dalam angin malam yang dingin. Dalam sekejap mata, beberapa bayangan hitam berubah menjadi puluhan, lalu ratusan bayangan hitam. Setiap bayangan hitam berukuran sangat kecil. Jika Wang Chen tidak melihat tindakan Hu San, dia mungkin tidak akan menyadari adegan ini. Ini. Rahang Wang Chen ternganga. Mainan fraksi Wanshou. He he, pas banget dipakai di sini. Merasakan keterkejutan Wang Chen, senyuman Hu San berangsur-angsur mekar. Ini adalah sesuatu yang Hu San telah persiapkan dengan hati-hati untuk rencana ini, sejenis cacing roh dari fraksi Wanshou. Bisakah kamu menghadapi pria itu? Mendengar perkataan Hu San, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bayangan hitam ini sungguh aneh. Fraksi Wanshou. Wang Chen tahu sedikit tentang hal itu. Kembali ke keluarga San, Wang Chen telah melihat informasi tentang medan perang tertinggi. Di medan perang tertinggi, fraksi Wanshou ini tidak dianggap sebagai faksi teratas. Faktanya, itu hanyalah faksi biasa. Namun, kemampuan sekte Wanshou sangat mencengangkan. Fraksi Wanshou berspesialisasi dalam menjinakkan serangga dan binatang buas. Metode mereka mengendalikan binatang dan serangga sungguh menakjubkan. Dikatakan bahwa orang-orang kuat dari fraksi Wanshou dapat memperbudak jutaan monster raksasa dan jutaan cacing roh hanya dengan satu pikiran. Bahkan Dewa Surgawi tertinggi pun tidak akan mau menyinggung perasaan orang seperti itu. Mungkinkah Hu San berasal dari fraksi Wanshou? Cacing apa yang dia rilis sekarang? Cacing ini sebenarnya bisa membelah. Beberapa bayangan hitam terpecah menjadi ratusan bayangan hitam. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat metode seperti itu. He he, jangan khawatir, pasti diselesaikan. Cacing roh ini disebut halusinasi. Meskipun ia tidak dianggap sebagai raja dari cacing roh, dan bahkan di antara cacing roh, ia tidak menarik perhatian. Namun, halusinasi ini memiliki kemampuan unik. Saat cacing halusinasi ini kawin, mereka dapat menghasilkan semacam aura. Aura semacam itu tidak berwarna dan tidak berbau, membuat orang tidak bisa menahannya. Jika seseorang menarik nafas dalam-dalam, mereka akan tertidur lelap dan memasuki ilusi unik. Jika bukan karena penawarnya, bahkan jika kaisar langit datang, dia tidak akan bisa membangunkan orang yang sedang tertidur lelap. Setelah 24 jam, ketika energinya hilang, orang tersebut akan dapat bangun dari tidurnya. Petugas ini hanyalah seniman bela diri alam yang murni sempurna yang hampir menjadi dewa surgawi. Bagaimana dia bisa bertahan melawan racun halusinasi ini? Melihat tatapan penasaran Wang Chen, Husan berkata dengan bangga. Setelah mengatakan itu, Husan diam-diam melihat situasi di depannya. Adapun Wang Chen, setelah mendengar kata-kata Husan, dia diam-diam terdiam. Memang benar, sekte binatang segudang ini seperti yang dia ketahui, sangat aneh. Halusinasi, dia tidak menyangka spirit worm ini memiliki efek seperti itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menatap Husan dengan sedikit kewaspadaan tambahan di matanya. Metode Husan ini benar-benar membuat orang lengah. Bahkan jika dia adalah pelayan itu, akan sulit baginya untuk mendeteksi spirit worm kecil yang tersembunyi di malam hari, bukan? Dalam hal ini, dia tidak tahu bagaimana dia akan tertipu. Agar Husan bisa mengalahkan cacing roh seperti itu, siapa yang tahu jika dia punya metode lain? Bagaimana jika dia menggunakan metode ini untuk menghadapiku? Hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tiba-tiba melonjak. Baiklah, ayo tonton pertunjukan yang bagus. Haha. Husan, yang tidak menyadari perubahan ekspresi Wang Chen, saat dia melepaskan spirit worm, tetapi menatap ruang pemurnian pil di depannya. Momomomong, kamu harus minum ini dulu. Jika tidak, Anda juga akan tertipu, dan itu akan merepotkan. Seolah memikirkan sesuatu, Husan mengeluarkan botol diok kecil dan melemparkannya ke Wang Chen. Penangkal. Melihat botol diok kecil yang diberikan Husan kepadanya, Wang Chen bertanya kepada dokter dengan ragu. Itu bau. Namun, saat botol diok kecil dibuka, Wang Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Gelombang bau busuk menyebar dari botol diok kecil. Bau itu sungguh tak tertahankan. He he, agak bau, tapi ini adalah hal terbaik untuk mencegah Anda diracuni. Reaksi Wang Chen membuat Husan tertawa. Husan merendahkan suaranya dan berkata dengan bangga. Saat dia berbicara, Husan mengeluarkan botol diok kecil lainnya dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak ragu lagi. Sampai mereka meminum botolnya, barulah Wang Chen dan Husan menjadi tenang. Melihat kekejauhan, keduanya menunggu dengan tenang. Semuanya sudah siap, hanya angin timur yang hilang. Sekarang, saatnya menunggu halusinasi menunjukkan kekuatannya. Waktu berlalu. Sekitar seperempat jam kemudian, Wang Chen dan Husan melihat penjaga pintu di depan ruang alkimia dikejauhan sedikit bergoyang. Setelah menguap panjang, penjaga pintu bersandar di pintu ruang alkimia dan tertidur. Kesuksesan. Husan langsung menjadi heboh saat melihat pemandangan ini. Benar saja, sulit untuk dilawan. Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak saat dia menghela nafas secara emosional. Orang awam akan kesulitan menjaga diri dari racun ini. Dengan makhluk beracun seperti itu, aku khawatir tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa aku datangi. Bukan. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen menghela nafas. Ini tidak akan berhasil. He he, meskipun ilusi ini menantang surga. Namun, itu hanya bisa digunakan pada kultifator di bawah alam dewa surgawi. Seorang seniman bela diri di atas alam dewa surgawi. Saya khawatir tidak akan banyak pengaruhnya. Terutama para dewa surgawi yang kuat itu, tidak mungkin mereka pingsan. Husan berkata dengan rasa kasihan. Baiklah, ayo cepat keluar. Husan tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Membawa Wang Chen bersamanya, dia dengan cepat berlari ke ruang alkimia. Seperti yang diharapkan Husan, setelah diracuni oleh racun halusinasi, penjaga pintu yang awalnya menjaga di sini sudah tertidur lelap. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Wang Chen dan Husan. Pintu ini tertutup rapat. Saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk masuk. Meskipun ancaman penjaga pintu telah teratasi, Wang Chen berdiri di depan ruang alkimia dan mengerutkan kening dalam-dalam. Pintu ruang alkimia sudah lama tertutup rapat dan dikunci. Orang harus tahu bahwa ruang alkimia dari sekter raja mayat bukanlah tempat biasa. Bagaimana mungkin hal itu tidak dijaga? Terutama ruang alkimia pertama, sungguh luar biasa. Pil yang dimurnikan di sini semuanya sangat berharga. Untuk mencegah kecelakaan, seluruh ruang alkimia pertama terbuat dari besi dingin yang sangat berharga. Setrika dingin jenis ini sangat kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi tidak dapat menghancurkan ruang rahasia ini dalam waktu singkat. Adapun pintunya, itu sangat sulit. Jika mereka tidak mempunyai trik apapun, maka rencana Wang Chen dan Husan mungkin akan sia-sia. Hei hei, ruang alkimia ini sangat kokoh. Tentu saja, kita tidak bisa membukanya dengan paksa. Dengan kekuatan kami, kami tidak akan mampu menembus pertahanan ini dalam waktu singkat. Jika kita dengan paksa membukanya, Anda dan saya akan segera ketahuan, dan saya khawatir kita akan mati dengan mengenaskan. Tapi jangan khawatir, karena saya di sini, saya siap. Husan melihat ke pintu yang terkunci rapat di depannya dengan ekspresi tenang. Saat dia berbicara, Husan menjentikan pergelangan tangannya dan batu roh yang berkilau dan tembus cahaya muncul di tangannya. Pergi. Kemudian, Husan langsung melemparkan batu roh tersebut ke dalam alur di depan pintu. Membuka. Kemudian, Husan membentuk jimat di tangannya dan mengaktifkan batu spiritual untuk melepaskan energi. Hah ya. Setelah energi batu roh dilepaskan, angin dingin tiba-tiba naik. Ledakan. Segera setelah itu, Husan mengembunkan segel aneh di tangannya dan meledakkannya ke pintu ruang alkimia. Di tengah suara gemuruh, pintu seluruh ruang alkimia bergetar hebat. KKK. Kemudian, pintu terbuka secara misterius. Hai. Melihat pemandangan ini, Wang Chen semakin tidak bisa tetap tenang. Batu roh ini sangat berharga, terutama segel milikmu itu. Ini sebenarnya adalah metode untuk membuka ruang alkimia. Kamu sebenarnya. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Batu roh yang mengaktifkan pintu itu hampir setara dengan kunci. Batu roh semacam ini sangat berharga. Namun, yang benar-benar berharga adalah pola pada batu roh, yang sedikit mirip dengan penyegelan pintu di depan mereka. Jelas sekali, ini adalah kunci untuk membuka ruang alkimia. Dan jimat itu adalah katalisnya. Mungkin tidak banyak orang di seluruh sekter raja mayat yang mengetahui jimat ini. Hanya orang yang mengendalikan ruang alkimia pertama yang memilikinya. Namun, Husan sebenarnya juga mengetahuinya. Bagaimana ini tidak mengejutkan Wang Chen? Dari mana Husan mendapatkan jimat ini? Dan dari mana dia mendapatkan batu roh ini? 3372 Husan, ini seperti pria misterius. Sejak Wang Chen berhubungan dengan orang ini, Wang Chen telah melihat Tuhan yang tahu berapa banyak hal menakjubkan darinya. Orang ini membuat orang sulit untuk melihatnya. Dan baru-baru ini, Wang Chen sekali lagi terkejut dengan cara Husan. Ruang pemurnian pil sekte manapun benar-benar merupakan tempat yang sangat rahasia. Terutama sekte besar seperti mayat raja sekte. Ruang pemurnian pil manapun di sini, selain orang yang bertanggung jawab, tidak ada yang bisa membukanya. Mungkin nenek moyang lama dan ketua sekte bisa melakukannya. Tapi itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para tetua dan pelindung biasa. Apalagi murid-murid biasa itu. Namun, Husan berhasil melakukannya. Terutama ruang pemurnian pil nomor satu ini. Tidak diragukan lagi itu adalah tempat yang paling penting. Tapi sekarang, Husan. Wang Chen tidak tahu dari mana Husan mendapatkan metode ini. Hehehe, sangat terkejut. Seperti yang kubilang, karena aku ingin melakukan ini, aku harus membuat persiapan yang matang. Anda bekerja sama dengan saya adalah pilihan yang paling tepat. Dan saya juga dapat memberitahu Anda, apa yang Anda lihat sekarang hanyalah hal-hal yang paling dangkal. Operasi hari ini hanyalah hidangan pembuka. Menghadapi keterkejutan dan keheranan Wang Chen, senyuman Husan menjadi semakin cemerlang. Melihat Wang Chen, dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, pergi. Tidak banyak waktu tersisa untuk kita. Hanya 15 menit. Meskipun pintunya terbuka, tapi ada formasi susunan di dalam ruang pemurnian pil. Tunggu, setelah masuk, jagalah mata formasi. Ingatlah untuk bertahan. Dalam 15 menit, saya dapat menemukan pil obatnya. Melihat pintu terbuka perlahan, Husan menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan ekspresi serius. Ekspresi Husan yang sedikit serius membuat Wang Chen juga tanpa sadar menjadi serius. Meski ada banyak raguan di hatinya, jelas mustahil bagi Husan untuk memberitahunya. Hal ini membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah. Saat ini, hal yang paling penting adalah pil obat. Memikirkan pil pengembalian jiwa, seluruh orang Wang Chen menjadi bersemangat. Sedangkan untuk menjaga mata formasi. Inilah yang dibicarakan Wang Chen dan Husan sebelumnya. Saat itu, mereka mengatur masalahnya. Wang Chen tahu bahwa ada formasi susunan yang kuat di ruang alkimia. Belum lagi ruang alkimia pertama, ruang alkimia lainnya juga memiliki formasi susunan. Kecuali jika orang yang bertanggung jawab di ruang alkimia membuka susunannya. Kalau tidak, siapapun yang masuk dengan gegabu pasti akan memicu formasi. Begitu mereka menyentuh formasi, mereka pasti akan disambut dengan serangan yang menggelegar, dan mereka akan diperhatikan oleh para ahli dari sekte raja mayat pada saat pertama. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menangani formasi ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani ragu. Desir-desir. Saling bertukar pandang dengan Husan, Wang Chen dan Husan bergegas ke ruang alkimia pada saat yang bersamaan. Bas! Saat Wang Chen dan Husan memasuki ruang alkimia, seluruh ruangan bergetar sejenak. Setelah itu, seseorang dapat dengan jelas merasakan aura di ruang alkimia berubah menjadi ganas. Tidak baik, formasi akan segera diaktifkan. Ekspresi Husan berubah drastis saat melihat ini. Tiga ke kiri, tujuh ke depan, sembilan ke kanan. Disitulah letak mata formasi. Buru-buru. Husan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Buk-buk-buk. Mendengar perkataan Husan, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Mengikuti kata-kata Husan, Wang Chen mengambil sembilan belas langkah berturut-turut. Dong! Saat langkah terakhir Wang Chen mendarat, seseorang dapat dengan jelas merasakan suasana di seluruh ruang alkimia berhenti sejenak. Menekan. Memanfaatkan momen ketika atmosfer membeku, Wang Chen mendengus pelan dan mengarahkan energi di tubuhnya ke arah mata formasi di bawah kakinya. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan energinya sendiri untuk menekan formasi dengan paksa. Bas dengungan-dengungan. Saat energi Wang Chen terfokus secara gila-gilaan, suasana di seluruh ruang alkimia menjadi aneh. Wuss! Hembusan angin kencang menyapu, dan energi yang kuat sepertinya ingin menerobos penindasan Wang Chen dan meledak. Pantulan energi ini menyebabkan tubuh Wang Chen membeku sesaat. Saat ini, Wang Chen hanya bisa merasakan darahnya mendidih hebat. Wang Chen hampir memuntahkan seteguk darah. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Ingatlah untuk bertahan. Melihat Wang Chen akhirnya menekan formasi untuk sementara, Husan menghela nafas lega. Matanya berkedip ketika dia mulai mencari ramuan. Ayo cepat! Melihat Husan mulai bergerak, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Rebound formasi sangat kuat. Jika Wang Chen benar-benar hanya memiliki kekuatan alam yang sempurna, akan sangat sulit baginya untuk menekan formasi, dan dia bahkan mungkin harus membayar mahal. Tidak mengherankan jika Husan memintanya untuk menekan formasi. Menekan hal itu bukanlah tugas yang mudah. Terlebih lagi, Wang Chen yakin. Jika dia gagal menekannya sekarang, Husan pasti akan meninggalkannya sendirian. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Untungnya, Wang Chen tidak gagal. Dan sekarang, Wang Chen juga tidak aman. Jika sesuatu terjadi pada formasi tersebut, Husan pasti akan segera melarikan diri. Wang Chen tidak bisa menahan keinginan untuk mengutuk. Namun, subjek kolaborasinya adalah Husan. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Dengan kekuatan Wang Chen, dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Waktu sangat penting. Semua harapan mereka bertumpu pada Husan. Misi ini hanya bisa berhasil, dan mereka harus menemukan ramuan Dewa Langit dan ramuan pengembalian jiwa. Jika tidak, jika mereka gagal kali ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Aku tahu, jangan khawatir. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Wang Chen, Husan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia selesai berbicara, Husan mulai mencari di ruang alkimia yang besar. Ketemu, ramuan Dewa Langit. Setelah beberapa menit, Husan berkata dengan penuh semangat. Saat ini, Husan berdiri di depan rak, dan ada beberapa botol ungu di depannya. Di dalamnya ada ramuan Dewa Langit. Setiap botol berisi ramuan Dewa Langit. Buka. Semua ramuan memiliki lapisan segel lainnya. Oleh karena itu, saat melihat ramuan Dewa Langit di depannya, ekspresi Husan membeku. Dia dengan cepat membentuk beberapa rune rumit dan melemparkannya kerak. Bas. Saat rune menyatu ke dalamnya, lapisan riak yang tampaknya muncul segera menyebar. Datang. Melihat lapisan riak yang menyebar, tangan Husan terangkat seperti kilat. Suara mendesing. Sebelum lapisan riak menghilang, Husan merai botol ungu di tangannya. He he, sepertinya panennya lumayan, lebih dari yang saya harapkan. Husan tertawa ketika dia mendapatkan ramuan Dewa Langit. Ada total enam ramuan Dewa Langit, lebih banyak dari perkiraan Husan. Ini adalah panen besar. Masih ada ramuan pengembalian jiwa yang tersisa. Kemudian, memikirkan tentang ramuan pengembalian jiwa, Husan berhenti tersenyum. Ramuan Dewa Langit tidak menarik perhatian Husan. Bahkan bisa dikatakan bahwa ramuan Dewa Langit bukanlah yang dibutuhkan Husan. Yang dibutuhkan Husan adalah ramuan pengembalian jiwa. Memikirkan hal ini, Husan mulai mencari lagi. Sayangnya seluruh ruang alkimia memiliki tiga baris rak obat. Berapa ratus ramuan yang disimpan? Ingin menemukan ramuan pengembalian jiwa tidaklah sesederhana itu. Jika memungkinkan, Husan tidak keberatan menyapu semua ramuan itu. Sayang sekali semua ramuan ini tersegel. Tidak ada satupun obat mujarab yang mudah diperoleh. Hal ini membuat Husan membenamkan dirinya dalam pencarian. Ayo cepat. Hampir 15 menit. Waktu berlalu, di ruang alkimia, hanya langkah kaki Husan dan napas terengah-engah Wang Chen yang terdengar. Melihat 15 menit hampir habis, Wang Chen, yang sudah basah kuyup oleh keringat, buru-buru mendesak. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen, dia tidak bisa menahan perasaan tegang saat ini. Jika itu adalah seniman bela diri alam kesempurnaan yang murni biasa, dia tidak akan bisa bertahan lagi, bukan? Bahkan jika itu adalah seniman bela diri dewa surgawi tahap awal biasa, dia tidak akan mampu bertahan sekarang. Energi di tubuh Wang Chen sudah kurang dari 40 persen. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen cemas? Saya mendapatkannya. Tunggu sebentar lagi, segera. Saat Wang Chen merasa cemas, Husan bahkan lebih cemas lagi. Dalam pandangan Husan, kekuatan Wang Chen hanya berada di alam kesempurnaan yang murni. Sekarang, sudah hampir 15 menit. Dalam penilaian Husan, ini adalah batas yang bisa ditanggung oleh Wang Chen. Bagaimana ini tidak membuat Husan cemas? Jika Wang Chen tidak bisa bertahan, Husan juga akan berada dalam bahaya. Berpikir sampai titik ini, Husan juga basah kuyuk dan meningkatkan kecepatan pencariannya. Mengerti. Sesaat kemudian, seruan gembira Husan terdengar. Aku melihat ramuan pengembalian jiwa. Benar, ada tiga. Kami menemukannya. Di bagian atas rak paling terpencil, Husan menemukan ramuan pengembalian jiwa. Harus dikatakan bahwa menempatkan ramuan seperti ramuan pengembalian jiwa di tempat ini benar-benar membuat orang sulit menemukannya. Segelnya sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari segel Dewa Surgawi Elixir. Saya perlu sedikit waktu lagi. Tunggu sebentar lagi. Ya Tuhan, aku akan memberimu empat. Menemukan jiwa yang mengembalikan Elixir, ini membuat Husan bersemangat. Namun tak lama kemudian, ekspresi Husan berubah jelek. Segel dari Sol Returning Elixir jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini membuat Husan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Berapa lama lagi Wang Chen bisa bertahan? Husan tidak berani membayangkan. Bajingan, pecahkan untukku. Mengambil nafas dalam-dalam, Husan tidak berani gegabuh sedikitpun. Dengan mendengus dingin, Husan mengeluarkan jimat. Kali ini, jimat yang dihasilkan bahkan lebih rumit daripada jimat yang membuka segel Dewa Surgawi Elixir. Dan kecepatan Husan bahkan lebih cepat lagi. Swash swash swash. Tangan Husan bersilangan saat dia mengeluarkan jimat satu demi satu. Di bawah kecepatannya yang sangat cepat, dia bahkan meninggalkan serangkaian bayangan. Membuka. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, Husan mengeluarkan semua jimat dan mengubahnya menjadi jejak aneh yang meledak ke arah lapisan segel. Ledakan. Saat jimat ini meledak, serangkaian suara teredam segera meledak. Seluruh rak obat bergetar karena suara gemuruh pelan. Lapisan riak yang sangat kecil menyebar. Sial, segelnya kuat sekali, tinggal sedikit lagi. Melihat riak-riak itu akan menghilang, ekspresi Husan berubah drastis. Jangan pernah memikirkannya. Menyebarnya riak tersebut sebenarnya merupakan tanda bahwa segelnya akan segera dibuka. Tempat di mana riak menyebar adalah pintu masuk untuk mendapatkan obat mujarab. Namun, sekarang riak-riak itu akan segera menghilang, itu berarti segelnya sulit dibuka. Bagaimana Husan bisa tetap tenang? Merusak. Melihat hal tersebut, Husan tidak berani bersembunyi lagi. Dengan mendengus dingin, Husan mengaktifkan seluruh energi di tubuhnya. Pergi. Pada saat yang sama, sambil berpikir, Husan meledakkan tanda ungu. Ledakan. Saat energinya meningkat dan jimat ungu itu meledak, serangkaian suara tajam bisa terdengar. Produk. Bersamaan dengan suara gemuruh yang memekatkan telinga, segel itu akhirnya dibuka. Datang. Husan dengan cepat mengambil ketiga pil pengembalian jiwa dengan jentikan pergelangan tangannya. Kesuksesan. Ketika tiga ramuan pengembalian jiwa berada di tangannya, Husan mengungkapkan ekspresi ekstasi. Cepat. Pergi. Kami telah terekspos. Setelah menyimpan ramuan pengembalian jiwa, Husan buru-buru berteriak ke arah Wang Chen. Untuk membuka segelnya, Husan berusaha sekuat tenaga kali ini. Keributan tadi pasti sudah ketahuan. Sekarang, Husan dan Wang Chen berada dalam bahaya besar. 3.373. Ayo pergi. Kita sudah ketahuan. Saat ramuan pengembalian jiwa ada di tangannya, Husan dengan cepat berkata kepada Wang Chen sambil menekan ekstasinya. Untuk mendapatkan ramuan pengembalian jiwa, mereka dengan paksa membuka segelnya dan menciptakan keributan besar. Mereka mungkin telah menarik perhatian para tetua pelataran dalam. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen dan Husan adalah melarikan diri. Mereka berpacu dengan waktu. Jika mereka selangkah lebih lambat, Wang Chen dan Husan mungkin akan mati dengan mengenaskan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani ragu lagi. Ayo pergi. Begitu Husan melewati Wang Chen, Wang Chen berteriak keras. Dia mengeksekusi aura cahaya yang mengalir. Pada saat ini, dalam sekejap, Wang Chen meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Astaga. Sosok mereka berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Husan berlari keluar dari ruang alkimia pada saat yang bersamaan. Ledakan. Saat Wang Chen meninggalkan inti mata arai dan berlari keluar dari ruang alkimia, suara gemuruh keras terdengar. Seluruh ruang alkimia bergetar hebat. Gelombang udara yang kuat menyapu, menyebabkan Wang Chen dan Husan terhuyung. Tanpa penindasan, arai di ruang alkimia mulai beroperasi. Dalam sekejap, hembusan angin kencang menyapu, dan gemuruh tak berujung. Untungnya, penjaga pintu masih tertidur lelap dan tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, tidak ada masalah bagi Wang Chen dan Husan untuk pergi. Dalam satu tarikan napas, Wang Chen dan Husan berlari menuju kamar mereka sesuai dengan rencana yang telah mereka tetapkan. Astaga! Astaga! Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah Wang Chen dan Husan pergi, puluhan sosok di pelataran dalam sekte raja mayat melesat melintasi langit seperti meteor dan muncul di depan ruang alkimia. Tidak baik, sesuatu terjadi di ruang alkimia. Ketika mereka tiba di ruang alkimia pertama dan melihat kekacauan di dalamnya, ekspresi 10 atau lebih sosok yang menyerbu semuanya berubah drastis. Bajingan. Penatua ruang alkimia, yang bergegas kembali, langsung meraum dengan ekspresi muram. Astaga! Di tengah suara gemuruh, tetua itu bergegas ke ruang alkimia terlebih dahulu. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik sekter raja mayat lainnya menyerbu ke ruang alkimia satu demi satu dengan ekspresi muram. Ketika dia tiba di ruang alkimia, penatua ruang alkimia tidak peduli dengan hal lain saat dia langsung menuju ke baris terakhir rak pil eliksir. Tidak bagus, pil pengembalian jiwa telah dicuri. Ketika penatua ruang alkimia melihat rak pil yang kosong, dia merasa seperti tersambar petir. Dan pelet dewa surgawi. Segera setelah itu, penatua ruang alkimia buru-buru bergegas ke deretan rak pil di depannya dan berkata dengan wajah pucat. Pil pengembalian jiwa, pil dewa surgawi. Kedua pil ini hampir bisa dikatakan sebagai dua pil paling berharga di ruang alkimia ini. Namun, kedua ramuan ini telah tersapu. Bagaimana penatua yang bertanggung jawab atas ruang alkimia bisa tetap tenang. Dalam sekejap, dia merasa seperti jatuh ke dalam rumah es, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Itu adalah enam pil dewa surgawi. Berapa banyak upaya yang dilakukan sekter raja mayat untuk mengumpulkan materi dan berapa banyak upaya yang mereka lakukan untuk menyempurnakan enam pil dewa surgawi ini. Awalnya, alasan mereka pergi ke sekte dalam hari ini adalah untuk mendiskusikan distribusi enam pil dewa surgawi. Enam pil dewa surgawi ini cukup untuk menciptakan enam seniman bela diri dewa surgawi yang kuat untuk sekte raja mayat. Enam seniman bela diri dewa surgawi adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, bahkan di medan perang tertinggi. Jika mereka bisa memiliki enam pembangkit tenaga listrik dewa surgawi lagi, kekuatan sekte raja mayat pasti akan meningkat. Namun, bagaimana dengan sekarang? Distribusi enam pil dewa surgawi belum diputuskan, tetapi pilnya sudah hilang. Ini pasti akan menimbulkan kemarahan pemimpin sekte dan leluhur tua. Bahkan penatua ruang alkimia akan kesulitan menahan kemarahan ini. Bagaimana dengan tiga pil pengembalian jiwa? Tiga pil pengembalian jiwa disempurnakan untuk mayat raja dari tiga tetua sekte raja mayat. Jika mereka memiliki tiga pil pengembalian jiwa, mayat raja dari sekte raja mayat dari tiga tetua yang kuat akan dapat memperoleh kesadaran dan menjalani transformasi yang luar biasa. Pada saat itu, mayat raja akan maju selangkah lebih jauh, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Nilai dari ketiga pil pengembalian jiwa ini sepenuhnya menutupi enam pil dewa surgawi. Sekarang pil dewa surgawi dan pil pengembalian jiwa telah dicuri. Berpikir sampai titik ini, penatua ruang alkimia merasakan dunia berputar. Kemarahan pemimpin sekte dan leluhur tua adalah sesuatu yang bahkan penatua ruang alkimia tidak dapat menahannya. Ah, Bajingan, siapa itu? Berpikir sampai titik ini, penatua ruang alkimia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Apa, pil dewa surgawi dan pil pengembalian jiwa dicuri? Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan, siapa yang melakukannya? Segel sekte itu untukku. Ketika penatua ruang alkimia menjadi gila, ekspresi selusin pembangkit tenaga listrik sekte raja mayat yang mengikuti penatua ruang alkimia di sini berubah secara drastis. Orang-orang ini adalah eksistensi paling kuat dari sekte raja mayat. Mereka semua adalah tetua dan pelindung hukum sekte raja mayat. Mereka sangat jelas tentang pentingnya enam pil dewa surgawi dan tiga pil pengembalian jiwa. Terutama tiga pil pengembalian jiwa. Itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh tiga tetua teratas. Jika mayat raja mereka menyelesaikan transformasi, kemungkinan besar sekte raja mayat akan memiliki tiga leluhur tua lagi. Namun, sekarang, saat ini, semua orang merasa seolah-olah langit telah runtuh. Gelombang raungan kemarahan datang dari ruang alkimia. Seluruh mayat raja sekte mulai gemetar seiring dengan raungan marah. Sekte raja mayat menyegel sekte tersebut, mengerahkan semua tetua dan pelindung hukum untuk mencari orang yang mencuri pil tersebut. Mereka memberi tahu leluhur tua sekte tersebut dan meminta agen mereka untuk mulai mengambil tindakan. Jauh di tengah malam, kedamaian sekte raja mayat benar-benar hancur saat ini. Bajingan, bangun! Sesepuh dan pelindung hukum terus-menerus datang ke ruang alkimia. Setelah memastikan bahwa pil-pil itu dicuri, penatua ruang alkimia meraung ke arah penjaga pintu yang masih tertidur lelap dengan mata merah. Bang! Di tengah raungan kemarahan, gelombang energi yang kuat menyapu penjaga pintu seperti angin kencang. Huff! Dia memuntahkan setegup darah. Tubuh penjaga pintu yang tertidur bergetar hebat karena pengaruh kekuatan ini. Saat berikutnya, dia perlahan bangun. Tetua! Aku! Begitu dia bangun dan melihat pemandangan seperti itu, ekspresi penjaga pintu berubah drastis. Huff! Berengsek! Katakan padaku, apa yang terjadi? Siapa yang mencuri ruang alkimia? Tanpa menunggu penatua ruang alkimia berbicara, seorang penatua tua bergegas ke tempat kejadian dan berteriak kepada penjaga pintu yang baru saja bangun. Raungan marah membuat penjaga pintu merasa dunia berputar. Huff! Mau tak mau ia memuntahkan setegup darah lagi, wajah penjaga pintu menjadi pucat. Darah di tubuhnya bergejolak, dan kepalanya berdengung. Dia tidak lagi peduli dengan rasa sakit di tubuhnya. Pikiran penjaga pintu menjadi kosong. Pilnya dicuri. Ruang alkimia dirampok. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai penjaga pintu, dia sangat jelas mengenai harga yang harus dia bayar jika ruang alkimia dicuri. Para tetua dan pelindung hukum tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Melihat para tetua dan pelindung hukum yang hadir, serta para tetua dan pelindung hukum yang bergegas mendekat, penjaga pintu mau tidak mau merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang neraka. Cepat beritahu aku. Melihat wajah pucat dan mata kosong penjaga pintu, penatua ruang alkimia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Penjaga pintu ini adalah kerabat dari tetua ruang alkimia. Dia adalah anggota keluarga tetua ruang alkimia. Karena hubungan inilah maka penatua ruang alkimia akan mengajak orang ini. Tapi sekarang, hal seperti itu telah terjadi. Hal ini membuat hati tetua ruang alkimia tanpa sadar melonjak marah. Sekarang, mustahil baginya untuk melindungi penjaga pintu ini meskipun dia menginginkannya. Hari ini, penjaga pintu ini harus menanggung akibatnya. Dan sebagai penatua ruang alkimia, mungkin juga sulit baginya untuk lepas dari kesalahan. Sekarang, penatua ruang alkimia hanya berharap mendapatkan petunjuk secepat mungkin dan menemukan pencurinya. Ini, tetua, ampuni aku, aku, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saya baru saja menjaga pintu, tidak terjadi apa-apa. Hanya saja, tiba-tiba, saya merasa sangat lelah, dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran tak terkendali. Di tengah raungan kemarahan tetua ruang alkimia, penjaga pintu, yang mengetahui bahwa dia telah menyebabkan masalah besar, tersadar. Kali ini, dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud terus-menerus, memohon belas kasihan dengan keras, dan menjelaskan situasinya. Tiba-tiba kehilangan kesadaran. Mendengar kata-kata penjaga pintu, beberapa tetua yang hadir semuanya memasang ekspresi jelek. Mengerti, dengar, penatua kiyu, saya menemukan masalahnya. Ini bendanya. Saat ekspresi beberapa tetua jelek, seorang pelindung hukum tiba-tiba berteriak keras. Mendengar suara pelindung hukum ini, kali ini, beberapa tetua buru-buru menoleh. Halusinasi. Tak perlu dikatakan lagi, para tetua ini sangat berpengetahuan. Ketika mereka melihat pelindung sedang memegang serangga hitam kecil di tangannya, ekspresi mereka berubah drastis. Halusinasi Sekte Wanshou. Sial, itu benar-benar halusinasi dari Sekte Wanshou. Hanya fraksi Wanshou yang bisa mengendalikan cacing spiritual ini. Lihat, ada banyak mayat halusinogen di sana. Serangga yang menyihir akan menghasilkan aura yang menyihir saat kawin. Setelah kawin, serangga jantan akan mati. Ratu serangga akan menyelam ke dalam tanah dan tertidur lelap, menunggu untuk melahirkan. Saat larva menetas, induk cacing juga akan mati. Mungkinkah itu fraksi Wanshou? Pada saat ini, setelah mengkonfirmasi identitas cacing hitam, semua tetua dan pelindung dari Sekte Raja Mayat memasang ekspresi muram. Karena mereka tidak hanya menemukan mayat yang berhalusinasi. Setelah diperiksa dengan cermat, mereka menemukan tidak kurang dari puluhan mayat berhalusinasi. Apa maksudnya ini? Ini jelas bukan suatu kebetulan. Pantas saja penjaga pintu kehilangan kesadaran. Seseorang telah menggunakan mantra halusinogen. Fraksi Wanshou, kelompok itu, Sekte Mayat Raja kita tidak akan pernah memaafkan mereka. Setelah mengetahui situasi spesifiknya, mata beberapa tetua Sekte Raja Mayat menjadi merah. Mereka mengertakan gigi dan berteriak dengan marah. Orang-orang dari fraksi Wanshou pasti telah menyelinap ke dalam Sekte kita. Ayo pergi ke Alun-Alun dan kumpulkan semua murid. Saya ingin melihat siapa yang melakukan ini. Saya ingin melihat siapa yang lolos. Setelah menenangkan diri secara bertahap, mereka tahu bahwa situasinya tidak dapat diubah. Sekarang, mereka harus menemukan pencuri itu secepat mungkin. Wajah mereka muram saat mereka berteriak. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bersinar, dan dia menuju ke Alun-Alun. Setelah menyegel Sekte tersebut, tiba waktunya untuk mulai mencari orang. Jika seseorang mencuri pil tersebut, mungkin saja mereka telah menyembunyikannya. Jika itu masalahnya, mereka akan dapat menemukan pencurinya. Sekalipun pencurinya tidak punya waktu untuk bersembunyi, mereka pasti bisa melihat kekurangannya dan menemukan pencurinya. 3374. Darurat militer telah diberlakukan di seluruh Sekte. Saat Sekte Raja Mayat akan menjadi gila, Wang Chen dan Husan, yang diam-diam kembali ke kamar, saling memandang. Alis Husan terkatuk rapat, dan ekspresinya serius. Sudah waktunya memberi kupil obat, kan? Melihat Husan yang tenggelam dalam keheningan, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi. Energi di tubuhnya telah terkuras 70 hingga 80 persen. Hal ini membuat Wang Chen semakin waspada. Tidak dapat dihindari bahwa mayat Raja Sekte akan menjadi gila. Namun, sebelum itu, Wang Chen harus mendapatkan pil obat terlebih dahulu. Hei hei, jangan khawatir. Kalau ku bilang aku akan memberikannya padamu, aku pasti akan memberikannya padamu. Jangan lupa bahwa ini hanyalah awal dari kerja sama kita. Selanjutnya, kita akan memiliki peluang yang lebih besar. Mendengar kata-kata Wang Chen, Husan kembali sadar. Matanya bersinar, dan dia berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Husan membalik pergelangan tangannya. Ini empat pil Dewa Langit dan dua pil pengembalian jiwa. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Saat dia berbicara, Husan menyerahkan pil obat kepada Wang Chen. Awalnya, menurut rencana sebelumnya, pil Dewa Langit akan dibagi rata antara Wang Chen dan Husan. Wang Chen memperoleh satu eliksir pengembalian jiwa. Namun, karena kesulitan di ruang alkimia, Husan menjanjikan lebih banyak manfaat kepada Wang Chen di menit-menit terakhir. Oleh karena itu, pada akhirnya, dari enam ramuan Dewa Surgawi, Wang Chen memperoleh empat, dan dari tiga ramuan pengembalian jiwa, Wang Chen memperoleh dua. Wang Chen bisa dikatakan sebagai pemenang terbesar. Pemenang terbesar. Namun, karena hal inilah dapat dikatakan bahwa apa yang diinginkan Husan sebenarnya bukan hanya pil pengembalian jiwa. Itu jelas bukan pil Dewa Langit. Dia mengejar hal-hal yang akan terjadi pada operasi berikutnya. Husan tidak menjanjikan keuntungan apapun kepada Wang Chen untuk operasi selanjutnya. Sekarang, hal-hal inilah yang menjadi keuntungan Wang Chen. Namun, meski begitu, ketika Wang Chen menerima pil Dewa Langit dan pil pengembalian jiwa, Wang Chen masih bisa dengan jelas merasakan sakit hati Husan. Sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali. Kalau dipikir-pikir, saudaraku, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Dan jangan lupa apa yang masih harus anda lakukan. Jika anda tidak bekerja sama dengan saya setelah mengambil manfaatnya, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Husan menahan sakit hati dan menyaksikan Wang Chen menyingkirkan pil obatnya. Dia mengerutkan kening dan berbicara dengan ekspresi serius. Awalnya, Husan berencana menyerahkan ramuan pengembalian jiwa kepada Wang Chen setelah semuanya selesai. Namun Wang Chen menolaknya. Hal ini membuat Husan khawatir Wang Chen tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya dalam operasi selanjutnya. Jangan khawatir, aku adalah orang yang menepati janjiku. Aku akan menemanimu sampai akhir. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen melirik Husan, yang wajahnya dipenuhi niat membunuh, dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Lelucon yang luar biasa, tentu saja, Wang Chen harus bekerja sama sepenuhnya. Resep pil pengembalian jiwa adalah yang paling penting. Bagaimana mungkin Wang Chen melewatkannya? Jika tebakan raja pengobatan benar, ada urat tanah yang kuat di bawah sekter raja mayat, dan formula pilnya ada di sana. Bahkan peti mati yin yang ada di sana. Jika itu masalahnya, Wang Chen tidak akan membiarkan rencananya gagal. Itu bagus. Hahaha. Mendengar jaminan Wang Chen, Husan memandang Wang Chen sejenak dan tidak melihat ada masalah. Kalau dipikir-pikir, saudaraku, kekuatanmu tidak bisa diremehkan. Kesempurnaan luar biasa yang murni. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Bukan. Mungkinkah Anda berkultivasi ulang sembilan kali? Saya dapat merasakan bahwa kekuatan Anda tidak kalah dengan Dewa Surgawi. Tidak mungkin seorang seniman bela diri yang murni biasa menjadi begitu kuat. Kecepatanmu bahkan lebih mengerikan. Jika Anda benar-benar tidak masuk ke dalam Dewa Surgawi, hanya seseorang yang berkultivasi ulang sembilan kali dan berjalan sebagai Raja Ilahi Dao yang dapat memiliki kemampuan seperti itu. Bukan. Melihat Wang Chen tidak melakukan trik apapun, Husan memutar matanya dan bertanya sambil tersenyum. Di sekter raja mayat ini, Husan tidak khawatir Wang Chen akan mempermainkannya. Sekarang, Husan semakin penasaran dengan kekuatan Wang Chen. Seorang seniman bela diri yang murni pasti tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan malam ini. Seperti menekan formasi susunan itu. Pada akhirnya, Wang Chen mungkin menekan formasi susunan tidak kurang dari 20 menit, bukan? Kemampuan seperti itu membuat orang terkagum-kagum. Bahkan Husan sendiri mungkin tidak bisa melakukan lebih baik dari Wang Chen. Apakah ini yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri yang murni? Hal ini membuat Husan tidak bisa tidak meragukan kekuatan Wang Chen. Juga, setelah itu, ketika melarikan diri, kecepatan yang ditunjukkan Wang Chen tidak kalah sedikitpun dengan kecepatannya. Hal ini membuat Husan semakin curiga. Sayangnya setelah serangkaian penyelidikan, Husan tidak menyelidiki bukti bahwa Wang Chen melangkah ke tingkat Dewa Surgawi. Karena hal inilah Husan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyelidikinya secara langsung. Saya belum melangkah ke Dewa Surgawi. Adapun kekuatanku yang sebenarnya, menurutku tidak perlu memberitahumu, bukan? Mendengar pertanyaan Husan, ekspresi Wang Chen berubah serius dan dia berkata sambil tersenyum dingin. Sepertinya Husan sudah mulai ragu. Dalam hatinya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kali ini, dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan, dia memperlihatkan cukup banyak kekuatannya. Untungnya, Wang Chen punya cara untuk menekan auranya. Kalau tidak, identitasnya mungkin akan diketahui oleh Husan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Haha, itu benar. Siapa yang tidak punya rahasia? Karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku juga tidak akan bertanya. Mengetahui bahwa dia juga menyembunyikan banyak hal, Husan tidak terus mempertanyakan Wang Chen. Namun, saat dia tertawa, niat membunuh yang mendalam muncul di kedalaman mata Husan. Wang Chen. Tidak peduli siapa Wang Chen, biarkan dia bahagia dulu. Jika bukan karena fakta bahwa dia membutuhkan seorang penolong dalam rencananya untuk mencuri formula ramuan dan mengingini harta sekter Raja Mayat, bagaimana Husan akan membiarkan Wang Chen begitu bahagia. Saat ini, dia akan membunuh Wang Chen. Justru karena dia membutuhkan bantuan, Husan dengan murah hati mengeluarkan pil Dewa Surga dan pil pengembalian jiwa untuk dibagikan kepada Wang Chen dan membiarkan Wang Chen memperoleh semua manfaatnya. Lagi pula, dibandingkan dengan harta karun dan formula ramuan, pengorbanan apa ini? Terlebih lagi, apakah Husan akan membiarkan Wang Chen kembali hidup-hidup? Jika Wang Chen meninggal, bukankah semua milik Wang Chen akan kembali ke Husan. Memikirkan hal ini, Husan menjadi lebih bahagia. Baiklah, aku akan kembali ke kamarku dulu. Sekarang, sekter Raja Mayat telah mulai mengumpulkan semua anggota sekte ke alun-alun. Orang-orang di ruang alkimia kita pasti yang paling banyak diawasi. Anda dan saya harus berhati-hati. Dua hari ini, jika tidak ada hal penting, jangan hubungi saya. Tiga hari kemudian, saya akan mencari Anda untuk melakukan operasi langkah selanjutnya. Setelah beberapa saat, Husan berhenti tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Mendengar kata-kata Husan, Wang Chen terkejut sejenak, tapi dia segera setuju. Sekte Mayat Raja telah menutup sekte tersebut. Wang Chen dan Husan sudah menerima berita itu. Sekarang, sekte Raja Mayat sedang terburu-buru mengumpulkan semua anggotanya. Wang Chen dan Husan juga merasakan panggilan dari ordo sekte. Saat ini, lebih baik Wang Chen dan Husan berpisah. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Jika mereka tidak hati-hati, Wang Chen dan Husan mungkin jatuh ke jurang maut. Dalam situasi seperti itu, Wang Chen dengan cepat berpisah dari Husan. Fiuh. Baru setelah Husan pergi, Wang Chen menghela napas panjang. Setelah menelan pil Guiyuan untuk memulihkan vitalitasnya, Wang Chen mengungkapkan senyuman gembira. Kesuksesan, saya mendapat pil pengembalian jiwa. Selama saya memiliki pil pengembalian jiwa, saya dapat membantu Han Yuksuan pulih dengan cepat. Paling tidak, Han Yuksuan tidak akan berada dalam bahaya untuk waktu yang singkat. Ini adalah panen besar. Saya tidak menyangka bahwa saya baru memasuki sekte selama beberapa hari, dan saya telah mencapai apa yang ingin saya lakukan. Memikirkan tentang pil pengembalian jiwa yang sudah tergeletak di ruang penyimpanannya, Wang Chen bergumam dengan penuh semangat. Ini benar-benar panen yang sangat besar. Pil pengembalian jiwa, dan dua di antaranya. Wang Chen sangat jelas apa maksudnya. Adapun pil Dewa Langit, ini adalah bonus yang tidak terduga. Dapat dikatakan bahwa sejak memasuki sekte Raja Mayat, perjalanan Wang Chen sangat mulus. Ambil tindakan dalam tiga hari. Bagus sekali. Tiga hari seharusnya cukup bagi Raja Pengobatan untuk mengetahui kebenarannya. Hu San, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Sayangnya, aku akan mengecewakanmu kali ini. Menyipitkan matanya, Wang Chen memikirkan operasinya dalam tiga hari. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin. Apa yang ingin dilakukan Hu San? Wang Chen tahu. Wang Chen juga tahu bahwa Hu San tidak akan membiarkannya pergi setelah dia berhasil. Sayangnya, Hu San tidak mengetahui situasi sebenarnya. Musuh berada dalam terang sementara dia berada dalam kegelapan. Ini adalah keuntungan terbesar Wang Chen sekarang. Sudah waktunya pergi ke Alun-Alun. Saya masih harus berhati-hati. Kali ini, kehilangan pil pengembalian jiwa dan pil Dewa Surgawi, sekte Raja Mayat tidak akan membiarkannya berbaring. Setelah beberapa saat, merasakan energinya telah pulih sedikit, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dan berjalan menuju pintu. Plaza Mayat Raja Sekte Seluruh Alun-Alun terbentang seribu meter dan sangat luas. Larut malam, di Alun-Alun yang luas ini, berdiri ribuan orang. Seluruh Mayat Raja Sekte gempar pada malam ini. Ketika Wang Chen tiba di Alun-Alun, suara-suara sudah menjadi keriuhan. Di depan Alun-Alun, sudah ada deretan tetua dan penjaga. Semua angka itu mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Ini membuat semua orang tanpa sadar merasa gugup. Apa yang telah terjadi, mengumpulkan semua orang di Sekte di tengah malam. Situasi ini jarang terjadi. Kalian belum dengar, Ruang Pil Dirampok. Saya mendengar bahwa Pil Dewa Surgawi dan Pil Pengembalian Jiwa telah dicuri. Hai. Tidak mungkin, Pil Dewa Surgawi dan Pil Pengembalian Jiwa. Apakah Sekte kita telah menyempurnakan Pil Dewa Surgawi dan Pil Pengembalian Jiwa baru-baru ini? Aku tahu tentang Pil Dewa Surgawi. Biasanya, Sekte ini akan menyempurnakan Pil Dewa Surgawi setiap beberapa tahun sekali. Namun, itu hanya akan berhasil setiap dua atau tiga kali. Dapat dikatakan bahwa kumpulan Pil Dewa Surgawi hanya akan muncul setiap sepuluh tahun. Adapun Pil Pengembalian Jiwa, itu adalah Pil Obat berharga yang bahkan mungkin tidak dimurnikan setiap sepuluh atau dua puluh tahun sekali. Dua jenis Pil Obat ini dicuri. Mustahil. Siapa yang melakukannya? Ya Tuhan. Pantas saja para tetua dan wali bergegas mendekat. Ini adalah masalah besar. Kali ini, Sekte ini akan menjadi gila, kan? Berdiri di tengah kerumunan, Wang Chen dapat mendengar gelombang seruan dan diskusi yang datang dari sekitar dari waktu ke waktu. Yang jelas, lambat laun, berita tentang Pil Obat yang dicuri menyebar. Saat berita ini menyebar, seluruh Sekte Raja Mayat bisa dikatakan sedang gempar dari atas ke bawah. Suasana berangsur-angsur menjadi tegang. Terutama ketika para tetua yang jarang terlihat dari dalam Sekte tiba di alun-alun satu demi satu, suasana menjadi semakin menyesakan. Sampai pemimpin Sekte Mayat Raja dan Leluhur Tua muncul di alun-alun, seluruh alun-alun sudah sunyi senyap. Pemimpin Sekte, Leluhur Tua. Bahkan di mata orang-orang dari Sekte Raja Mayat, ini juga merupakan pemandangan yang langka. Terutama Leluhur Tua Sekte Raja Mayat. Bagi banyak orang, ini hanyalah rumor belaka. 3.375 Master Sekte dari Sekte Raja Mayat adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan. Tentu saja, usia sebenarnya jauh lebih tua dari itu. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Raja Mayat berdiri di depan alun-alun dengan ekspresi suram. Tatapannya seperti pisau tajam yang menyapu setiap sudut alun-alun. Hitung untukku, aku ingin melihat siapa yang tidak ada di sini. Setelah hening beberapa saat, Master Sekte itu mendengus dengan tatapan mematikan. Pertama-tama, dia harus menghitung jumlah orang di Sekte Raja Mayat. Jika seseorang yang seharusnya berada di Sekte tersebut tiba-tiba menghilang, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang paling mencurigakan. Dengan perintah Master Sekte, pemeriksaan inventaris besar-besaran segera dimulai. Ruang alkimia tempat Wang Chen berada secara alami mulai diperiksa juga. Apa? Kami kehilangan tiga orang dari ruang alkimia. Setelah satu putaran pemeriksaan, tetua ruang alkimia memandang kedua penjaga itu dengan ekspresi jelek. Ruang alkimia memiliki sembilan ruangan dan lebih dari seratus orang. Namun kini, setelah dilakukan pemeriksaan, tiga orang hilang. Bagaimana mungkin tetua ruang alkimia terlihat bagus? Di antara ketiganya, satu berasal dari ruang alkimia pertama. Dua lainnya berasal dari ruang alkimia ketiga dan kesembilan. Ketiganya memiliki status tinggi di ruang alkimia. Mereka semua adalah anggota lama ruang alkimia. Sekarang mereka bertiga tiba-tiba menghilang, apa maksudnya? Terutama orang dari ruang alkimia pertama. Di masa lalu, dia sangat dihormati oleh tetua ruang alkimia. Samar-samar, ada tanda-tanda bahwa dia akan menjadi murid pribadinya. Kali ini, orang ini telah berpartisipasi dalam pemurnian pil dewa langit dan pil pengembalian jiwa dan telah memberikan banyak bantuan kepada sesepuh itu. Seperti itu. Ini membuat ekspresi sesepuh ruang alkimia berubah suram. Faktanya, tetua ruang alkimia secara samar-samar menganggap orang ini sebagai pencuri. Murid ini mengetahui situasi di ruang alkimia pertama dan bahkan mengetahui tentang pil dewa langit dan pil pengembalian jiwa. Kalau tidak, bagaimana orang biasa bisa mengetahui keberadaan kedua pil ini? Bahkan di sekter raja mayat, tidak banyak orang yang mengetahui tentang penyempurnaan kedua pil ini baru-baru ini. Selain itu, dari situasi di ruang alkimia, fakta bahwa orang tersebut dapat menghindari semua jebakan dan mencuri pil menunjukkan banyak masalah tersendiri. Orang itu sangat familiar dengan ruang alkimia pertama. Semua ini cocok dengan situasi murid yang menghilang. Mengerti. Dengan pemikiran ini, tetua ruang alkimia berbalik dan berjalan menuju alun-alun. Situasi ini harus segera dilaporkan kepada Master Sekte. Di tengah kerumunan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya saat melihat ini. Dia tanpa sadar menatap Husan, hanya untuk melihat bahwa Husan sepertinya merasakan tatapannya dan kembali menatapnya. Husan mengungkapkan senyuman penuh arti. Hal ini membuat Wang Chen semakin sadar akan situasinya. Tampaknya masalah ini berkaitan erat dengan Husan. Namun, yang membuat Wang Chen bingung adalah murid dari ruang penyempurnaan pil nomor satu yang menghilang adalah orang yang menyampaikan kabar tersebut kepada Husan. Mengapa dia tidak ikut serta dalam operasi hari ini? Atau mungkin dia sudah dibunuh oleh Husan? Bagaimana dengan dua lainnya? Mungkinkah mereka juga dibunuh oleh Husan? Jika itu masalahnya, Husan benar-benar kejam. Tindakan ini bisa dikatakan telah menumpahkan seluruh air kotor pada ketiga orang tersebut. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang masih menyelidiki Husan dan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Sungguh pelarian yang licik. Rencana Husan memang sangat cermat. Dia pasti berpikir untuk menjebak orang lain saat dia mengambil tindakan, bukan? Bagus. Sangat bagus. Sesuatu benar-benar terjadi pada orang-orangmu di ruang alkimia. Saat Wang Chen meratap, Master Sekte dari Sekte Raja Mayat yang menerima berita di depan alun-alun memiliki ekspresi yang mengerikan. Melihat tetua ruang alkimia, Master Sekte dari Mayat Raja Sekte sangat marah hingga dia tertawa. Orang-orang yang menghilang tanpa alasan di Kors King Sek hari ini adalah tiga orang di ruang alkimia. Terlebih lagi, mereka bertiga adalah orang-orang yang memiliki syarat untuk mencuri ramuan tersebut. Lagipula, orang-orang dari Sekte Mayat Raja lainnya tidak bisa pergi ke ruang alkimia tanpa izin. Oleh karena itu, sejak awal, semua orang menaruh kecurigaan mereka pada ruang alkimia. Apalagi dari adegannya, itu pasti dilakukan oleh seseorang yang sangat familiar dengan ruang alkimia. Hasilnya sekarang membenarkan dugaan ini. Suruh orang-orang yang menyegel gunung itu untuk mengejar ketiga orang ini. Apapun yang terjadi, aku ingin melihat ketiga orang ini. Jika mereka mati, aku ingin melihat mayat mereka. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Master Sekte dari Mayat Raja Sekte memandang para tetua dan penjaga di sekitarnya dan mendengus. Juga, biarkan aku melihat apakah ada orang dari fraksi Wanshu di sini. Kemudian, Master Sekte memandang leluhur di sebelahnya. Master Sekte membawa leluhur Sekte Raja Mayat ke sini untuk menemukan pencuri yang mungkin bersembunyi di tengah kerumunan. Tentu saja, Master Sekte dari Sekte Raja Mayat tidak akan membuat keputusan tergesa-gesa setelah insiden besar seperti itu terjadi. Jangan khawatir, Master Sekte. Jika ada orang dari fraksi Wanshu di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar kata-kata Master Sekte, leluhur dari Sekte Raja Mayat tertawa. Suaranya parau, dan tawanya membuat bulu kuduk berdiri. Coba lihat. Leluhur mayat raja Sekte mengejek sambil mencubit beberapa jimat di tangannya. Astaga! Saat leluhur raja mayat mencubit jimat itu, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Mayat raja. Itu adalah mayat raja yang sangat kuat. Mengaum. Begitu muncul, mayat raja mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga di bawah bulan perak. Berdengung. Saat berikutnya, mayat raja membuka mulutnya dan mengeluarkan pil mayat. Bas, bas, bas. Saat pil mayat muncul, suara dengungan lembut terdengar di udara. Di tengah suara senandung, Wang Chen dan yang lainnya bisa merasakan darah di tubuh mereka bergejolak. Ini. Wang Chen tercengang saat merasakan pemandangan itu. Ya Tuhan, ini pasti leluhur kita Bian Hansong, kan? Mayat raja ini, seharusnya menjadi mayat raja yang kuat dalam legenda. Seharusnya itu leluhur Bian. Untuk menemukan orang-orang dari fraksi Wanshu yang bersembunyi di tengah kerumunan, dibutuhkan banyak usaha. Hanya leluhur Bian yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Rumor mengatakan bahwa jenazah raja leluhur Bian dulunya adalah ahli terkemuka dari fraksi Wanshu. Leluhur menyempurnakan ahli dari fraksi Wanshu menjadi mayat raja, dan pil mayat dari mayat raja dimurnikan dari inti ilahi fraksi Wanshu. Jadi, mayat raja ini masih memiliki beberapa keterampilan unik dari fraksi Wanshu. Sementara Wang Chen masih sok, samar-samar dia bisa mendengar seruan para tetua dari Kors Kingsek. Bian Hansong. Mendengar seruan itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Mayat raja itu, sekarang setelah ia mengeluarkan pil mayatnya, ia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Memikirkan hal itu, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Tampaknya jika ada orang-orang dari fraksi Wanshu di sekitar, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari deteksi. Kalau begitu, Hu San. Memikirkan hal itu, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia dengan cepat melihat ke arah di mana Hu San berada. Jika Hu San berasal dari fraksi Wanshu, bukankah dia akan ketahuan? Jika Hu San terungkap, Wang Chen pasti berada dalam bahaya. Meskipun dia sangat ingin membunuh Hu San. Namun kini, Wang Chen tidak ingin terjadi apapun pada Hu San. Dia dan Hu San sekarang berada dalam situasi di mana mereka terikat bersama baik atau buruk. Hal itu membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Namun, saat Wang Chen memandang Hu San dengan cemas, Hu San memandang Wang Chen dan tersenyum acuh-ta'acuh. Mungkinkah dia bukan dari fraksi Wanshu? Melihat senyuman Hu San, Wang Chen mengerutkan kening. Hu San tidak khawatir sama sekali. Bukankah dia dari fraksi Wanshu? Atau apakah dia punya cara untuk menghindari deteksi? Deng? Dengungan? Dengungan? Sementara Wang Chen merasa bingung, lapisan riak yang tampaknya besar menyebar ke segala arah alun-alun, menyapu seluruh tubuh semua orang. Riak tersebut berlangsung selama seperempat jam penuh. Hah? Tidak. Setelah lima belas menit, riak-riak itu menghilang. Leluhur Bian Hansong mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya mereka sudah tidak ada di sini lagi. Anda harus menyelidiki tiga orang yang menghilang. Bian Hansong berbalik dan berkata kepada pemimpin sekte. Jelas sekali, Bian Hansong tidak memperhatikan orang-orang dari fraksi Wanshu. Atau lebih tepatnya, dia tidak menyadari keberadaan Husan. Mendengar percakapan dari atas, Wang Chen menghela nafas lega. Dia melihat ke arah di mana Husan berada, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Husan ini benar-benar punya banyak trik. Sekarang, mereka aman untuk saat ini. Pada akhirnya, semua orang dialun-nalun pergi. Dengan tipu muslihat Husan, wajar jika dia tidak ketahuan. Selain itu, itu adalah metode deteksi dan eliminasi paling sederhana dari sekte Raja Mayat jika terjadi keadaan darurat. Untuk saat ini, tiga orang yang menghilang dari lab alkimia sekte Raja Mayat menjadi tersangka terbesar, dan mereka diburu oleh semua pembangkit tenaga listrik di sekte Raja Mayat. Adapun bagaimana para tetua dan wali dari mayat Raja Sekte akan terus menyelidiki dalam kegelapan. Itu adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui. Namun, satu hal yang pasti, mayat Raja Sekte tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang, Wang Chen dan Husan bisa dikatakan. Menginjak es tipis. Mereka harus lebih berhati-hati dalam langkah selanjutnya. Fiuh! Setelah meninggalkan alun-alun dan kembali ke kamarnya, Wang Chen menghela nafas lega. Dia telah melewati tahap paling berbahaya tanpa kecelakaan apapun. Apa yang akan dilakukan Husan selanjutnya? Di dalam kamar, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen tidak tahu berapa banyak lagi rahasia yang disembunyikan Husan. Wang Chen penasaran dengan rencana selanjutnya dan apa yang akan dilakukan Husan. Apapun yang terjadi, mari kita tunggu dan lihat dulu. Sekarang, saya telah menyelesaikan lebih dari setengah rencana saya. Sekarang, saya hanya perlu menunggu rencana akhir selesai dan meninggalkan tempat ini secepatnya. Aku ingin tahu bagaimana kabar Medisin King. Setelah beberapa saat, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pil pengembalian jiwa ada di tangannya, tapi sekarang jelas bukan waktunya bagi Master Sekte Han Yuksuan untuk pulih. Di Kors Kingsek, Wang Chen masih harus berhati-hati. Siapa yang tahu kalau ada yang memperhatikan mereka dalam kegelapan. Bagaimanapun, sebagai pendatang baru di Kors Kingsek, Wang Chen juga menjadi tersangka. Mayat Raja Sekte pasti akan memperhatikan situasi di sini. Wang Chen harus lebih berhati-hati dari biasanya. Selain itu, Wang Chen semakin penasaran dengan Medisin King. Setelah menemukan rahasia bawah tanah Sekte Raja Mayat, Raja Pengobatan meninggalkan Wang Chen untuk menyelidiki situasi di urat nadibumi. Kini, dia belum kembali. Jika bukan karena hubungan misterius yang membuat Wang Chen tahu bahwa Raja Pengobatan baik-baik saja, Wang Chen mungkin akan khawatir apakah sesuatu telah terjadi pada Raja Pengobatan. Dan sekarang, yang perlu ditunggu oleh Wang Chen adalah kembalinya Raja Pengobatan. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyampaikan kabar yang lebih baik. 3.376 Nak, aku kembali. Saat fajar, Wang Chen yang sedang berkultifasi tiba-tiba mendengar suara Raja Pengobatan. Membuka matanya, tapi tidak tahu kapan, Raja Pengobatan sudah berdiri di depannya. Melihat Raja Pengobatan yang ekspresinya tampak sedikit lelah tetapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, jantung Wang Chen langsung berdebar kencang. Bagaimana itu? Apakah Anda mendeteksi petunjuk apapun? Melihat Raja Pengobatan, Wang Chen buru-buru bertanya. Jejak kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di wajah Raja Pengobatan membuat Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Apakah ada petunjuk tentang soal urat bumi? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Hehehe, tidakkah kamu lihat siapa yang mengambil tindakan? Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan tertawa puas. Kelelahan di wajahnya seakan hilang dalam sekejap. Nak, izinkan aku memberitahumu, kali ini, kita mendapat untung besar. Jika itu adalah orang biasa, mereka benar-benar tidak dapat menemukan apapun. Tapi, saat bertemu denganku, anggaplah nasib buruk sekter Raja Mayat ini. Segera setelah itu, Raja Pengobatan praktis tidak terengah-engah saat dia berkata dalam satu tarikan napas. Bagaimana situasinya? Katakan. Kata-kata Raja Pengobatan membuat nafas Wang Chen menjadi tidak teratur. Sudah menemukan petunjuk. Biarku beritahu, memang ada urat bumi di bawah tanah di sini. Di tempat yang sangat dalam. Selain itu, pintu masuk telah dibuat dengan formasi susunan yang sangat besar oleh mayat Raja Sekte. Selain itu, ada pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur yang menahan benteng. Saya hampir ketahuan hari ini. Raja Pengobatan terengah-engah dan berkata. Apakah ada peti mati yin yang di dalamnya? Wang Chen buru-buru bertanya. Iya, saya dapat memastikan bahwa peti mati yin yang ada di dalam urat bumi. Terlebih lagi, letaknya berada di area paling inti dari urat bumi. Anda pasti tidak menyangka bahwa inti urat bumi ini ternyata melahirkan esensi kekuatan roh. Energi itu bahkan berubah menjadi cair. Peti mati yin yang terletak pada intinya. Kecuali, saya merasa peti mati yin yang sepertinya memberi isyarat sesuatu. Sedangkan untuk urat bumi, terdapat aura yang sangat kuat. Jika bisa menyerap aura urat bumi, Universe Kaldron pasti akan pulih dengan sangat cepat. Faktanya, dengan urat bumi, dunia semesta Anda akan menjadi sangat berbeda. Hehehe, jika Anda menyerap energi urat bumi, kekuatan Anda bahkan bisa langsung mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala ketiga. Pada saat itu, jika Anda menggunakan Heaven Scar Fortune Pill, Anda dapat segera melangkah ke ranah lapisan surgawi keempat. Raja pengobatan berkata sambil tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan, Bagi saya, saya percaya bahwa dengan bantuan esensi pembuluh darah bumi, saya akan dapat pulih dengan sangat cepat. Kali ini, panennya sangat besar. Memikirkan tentang apa yang dia temukan, napas Yao Wang menjadi cepat. Sekte Raja Mayat ini benar-benar merupakan tanah yang diberkati. Sekte-sekte utama di Paramount Battlefield memang berbeda. Baiklah. Sangat bagus. Hahaha. Bagus sekali. Mendengar jawaban Yao Wang, Wang Chen merasa bersemangat. Situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Bagaimana situasi Husan? Sudahkah Anda mendapatkan pil Dewa Surgawi dan pil pengembalian jiwa? Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi hari ini. Suasana di seluruh mayat Raja Sekte berbeda. Terlebih lagi, bahkan nenek moyang yang menjaga kedalaman urat bumi sepertinya telah disiagakan. Jika bukan karena leluhur yang khawatir, saya akan diperhatikan karena kecerobohan saya. Melihat Wang Chen yang sangat bersemangat, Yao Wang mengerutkan kening. Memikirkan kembali apa yang dia rasakan dalam perjalanan pulang, dia tidak bisa tidak bertanya. N, pil pengembalian jiwa dan pil Dewa Surgawi ada di tangan kita. Wang Chen berkata langsung. Setelah itu, dia menceritakan apa yang terjadi malam ini. Kalau begitu, Husan ini sungguh tidak sederhana. Dia sebenarnya punya metode seperti itu. Sejauh mana pemahamannya tentang ruang pemurnian pil nomor satu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Saya khawatir itu tidak kalah dengan pemahaman orang tua itu tentang ruang pemurnian pil. Kita masih harus lebih berhati-hati dengan Husan. Mendengar narasi Wang Chen, Yao Wang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Master pemurnian pil nomor satu penuh dengan jebakan dan formasi yang kuat, namun Husan memiliki pandangan jauh ke depan. Ini bukan dugaan Husan. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Husan sudah mengetahui segalanya. Hal ini membuat Yao Wang semakin khawatir. Sulit untuk melindungi diri dari orang misterius seperti itu. Memikirkan apa yang terjadi di Istana Raja Dewa, Yao Wang masih merasa takut. Aku tahu, kali ini, kita berada dalam kegelapan, saya pikir akan jauh lebih baik. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saya harap begitu. Tapi sekali lagi, hanya tersisa tiga hari. Tiga hari kemudian, Husan pasti akan mengambil tindakan. Kita harus cepat. Yao Wang berpikir sejenak dan berkata, Apa yang harus kita lakukan? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yao Wang paling memahami situasi urat bumi. Wang Chen ingin melihat apa yang direncanakan dan diatur oleh Yao Wang. Ini, biarkan aku berpikir. Waktu tiga hari sangat ketat. Itu bahkan lebih kecil dari apa yang dipikirkan Yao Wang. Hal ini membuat Yao Wang pusing. Bagaimana kalau begini, selama tiga hari ini, kamu akan mengikutiku ke kedalaman urat bumi setiap malam untuk menyerap energi urat bumi. Dalam tiga hari, kamu seharusnya bisa meningkatkan kekuatanmu sedikit, dan lukaku juga akan pulih sedikit. Juga, dalam tiga hari ini, saya perlu menyiapkan formasi. Formasi ini akan sangat berguna dalam operasi tiga hari kemudian. Saat itu, Husan pasti akan menipu Anda. Anda sebaiknya berusaha sekuat tenaga dan membunuh Husan saat itu. Dengan koordinasi formasi saya, Anda dapat meminjam energi seluruh urat bumi, dan kekuatan bertarung Anda pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Pada saat itu, Anda dapat membunuh Husan sekaligus dan mengambil urat bumi pada saat yang bersamaan. Kalau begitu, kita akan segera pergi dengan peti mati yinyang. Yao Wang merenung dan berkata. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, jejak cahaya cemerlang berkedip di mata Yao Wang. Formasi susunan itu dapat membuat kekuatan tempurku tercapai dalam waktu singkat. Kata-kata Yao Wang membuat Wang Chen penasaran. He he, kamu pasti tidak bisa membayangkannya. Formasi susunan ini adalah formasi susunan yang menantang surga yang diteliti oleh tuanku saat itu. Sayangnya kemampuan saya terbatas. Selain itu, kondisinya juga terbatas. Itu masih agak kurang. Namun meski begitu, jika dugaanku benar, dengan energi urat bumi yang diekstraksi dengan kekuatan penuh, kekuatan tempurmu mungkin bisa bersaing dengan seniman bela diri Dewa Surgawi tahap akhir dalam waktu singkat. Cukup menantang surga, bukan. Kita harus tahu bahwa ini masih merupakan formasi susunan yang belum lengkap. Jika itu adalah formasi susunan lengkap, dengan kemampuan tuanku saat itu, itu mungkin akan membuatmu melepaskan kekuatan tempur Dewa Langit Cakrawala ke-9 dalam waktu singkat. Perlu diketahui, yang mendukung Anda adalah energi seluruh urat bumi. Namun, meskipun ada formasi susunan yang tidak lengkap, dengan kondisi tubuh Anda, mungkin Anda bisa bertahan paling lama 15 menit. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan sedikit. Selain itu, pembentukan susunan tersebut agak rumit dan membutuhkan bahan yang cukup banyak. Untungnya, Anda memiliki beberapa hal baik. Saya akan mencoba mengeluarkannya dan melihatnya. Berbicara tentang formasi susunan itu, mata raja pengobatan berkedip dengan cahaya yang lebih terang. Kondisi untuk mengatur formasi susunan itu sangat sulit. Kondisi yang diperlukan adalah seluruh urat bumi. Saat ini, menurut pengamatan raja pengobatan, di benua langit yang mendalam dan di dalam medan perang, mereka menemukan tidak lebih dari lima urat bumi. Di antara mereka, raja pengobatan di medan perang hanya merasakan tiga urat bumi. Satu berada di medan perang Domain Naga, satu di Gunung Sainte, dan yang lainnya di pavilion Pembantayan Naga. Urat-urat bumi di tempat-tempat ini, raja pengobatan pasti tidak dapat menyentuhnya. Oleh karena itu, raja pengobatan tidak pernah membicarakan masalah ini kepada Wang Chen sebelumnya. Dan medan perang tertinggi, pasti akan ada lebih banyak urat bumi. Lebih jauh lagi, mencapai sisi ini, medisin king tidak terlalu peduli. Kali ini, karena mereka akan memasuki uratna di bumi, raja pengobatan tentu saja tidak keberatan mengambil risiko dengan Wang Chen. Hai! Mendengar kata-kata raja pengobatan, Wang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin sekali lagi. Formasi susunan ini, sungguh menantang surga. Untuk benar-benar dapat membiarkan dia, Dewa Surgawi Cakrawala ketiga, meroket ke kekuatan tempur Dewa Surgawi tahap akhir dalam waktu singkat. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu, dalam waktu singkat, Wang Chen setidaknya memiliki kekuatan tempur Dewa Langit Cakrawala ketujuh. Alam Dewa Surgawi, seberapa besar perbedaan kekuatan di setiap levelnya. Melintasi empat tingkat, ini sungguh tidak terbayangkan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Husan punya rencana lain, dia juga tidak bisa menimbulkan gelombang apapun, bukan? Kali ini, Husan pasti sudah mati. Setelah kegembiraan, Wang Chen mendengus dingin. Awalnya, Wang Chen masih khawatir akan terjadi kecelakaan saat berhadapan dengan Husan saat itu. Melihatnya sekarang, dengan bantuan formasi susunan seperti itu, bagaimana mungkin Husan masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Wang Chen menyudutkan Husan. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen bersemangat? Baiklah, karena itu masalahnya, kita akan mulai mengambil tindakan malam ini. Pergilah dan lakukan persiapan dulu hari ini. Bahan apapun yang Anda butuhkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Tepat setelah itu, Wang Chen menatap langit cerah di luar rumah dan berkata kepada Raja Pengobatan. Jika memungkinkan, Wang Chen mungkin berharap dia bisa segera memasuki urat bumi bersama Raja Pengobatan untuk melihatnya sekarang. Sayangnya, mereka tidak bisa. Sekarang adalah waktu yang sensitif. Segala sesuatu yang dilakukan Wang Chen seperti menginjak es tipis. Saat ini, Wang Chen harus berada di ruang pemurnian eliksir pada siang hari. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia menimbulkan kecurigaan. Makanya, semuanya hanya bisa menunggu hingga malam tiba. Namun, meskipun Wang Chen tidak bisa melepaskan diri, Raja Pengobatan bisa melepaskan dirinya sepenuhnya. Tentu, aku pikir juga begitu. Kita perlu mengambil tindakan mengenai masalah ini sesegera mungkin. Namun, saya perlu menggunakan inkarnasi Anda untuk sementara waktu. Biarkan dia mengikutiku, aku butuh asisten. Juga, aku membutuhkan Raja Kalajengking. Formasi susunanku membutuhkan binatang ajaib yang kuat untuk mengawasinya. Binatang ajaib itu harus memiliki garis keturunan kuno yang kuat. Ini juga merupakan kondisi yang sangat ketat. Di dunia ini, hanya segelintir orang yang mempunyai kondisi seperti itu. Anda cukup beruntung memiliki kondisi seperti itu. Dengan Raja Kalajengking sebagai mata susunan dan darah segarnya sebagai panduan, formasi susunan ini hanya dapat diatur. Sudah waktunya bagi orang itu untuk menawarkan jasanya. Gumam Raja Pemobatan. Memikirkan tentang formasi susunan apa yang dibutuhkan, bibir medisin king membentuk senyuman. Kondisi ketat yang diperlukan untuk pembentukan susunan, Wang Chen memiliki semuanya. Ini adalah takdir. Inilah nasib Wang Chen. Tidak masalah. Aku akan membicarakannya dengan Raja Kalajengking. Namun, apakah hal ini akan berdampak besar padanya? Wang Chen sedikit khawatir. Menggunakan darah segar medisin king sebagai panduan, ini. Itu bukan masalah besar, dia hanya perlu istirahat selama sebulan. Orang itu, jika dia tidak menawarkan jasanya sekarang, kapan lagi? Paling-paling, aku akan memberinya sedikit darahku untuk menebusnya. Saya pasti tidak akan mengecewakannya. Jika dunia kiankun memiliki urat bumi, apakah orang tersebut akan menikmati lebih sedikit manfaat di masa depan? Medisin king mengerutkan bibirnya dan mendengus. Jelas sekali, formasi susunan ini membutuhkan harga yang mahal untuk Scorpion King. Namun, di mata Raja Pengobatan, semua itu sepadan. Ini, mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen merasa khawatir. Chen, aku baik-baik saja. Saat Wang Chen sedang merenung, Raja Kalajengking muncul di hadapan Wang Chen dan berkata. Scorpion King dapat merasakan percakapan antara Wang Chen dan Medisin King. Di bawah panggilan Wang Chen, dia bangun dari kultifasinya dan muncul di kamar Wang Chen. Mem, kalau begitu, kalian berhati-hatilah. Melihat Raja Kalajengking tidak menolak, kata Wang Chen. Kali ini, Raja Kalajengking sangat diperlukan. Karena itu yang terjadi, Wang Chen secara alami akan memberikan kompensasi kepada Raja Kalajengking. Karena itu, Wang Chen tidak ragu untuk menyetujuinya. Haha, benar sekali, sudah waktunya bagi anda untuk melakukan sesuatu. Jangan khawatir, mengikuti saya tidak akan berbahaya. Bahkan jika kita bertemu leluhur itu lagi, saya punya cara untuk menghindarinya untuk sementara dan tidak membiarkan dia menyadarinya. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Melihat Wang Chen dan Raja Kalajengking tidak keberatan, Raja Pengobatan berkata sambil tersenyum. Tidak ada waktu untuk kalah. Raja Pengobatan harus mengambil tindakan sekarang. Memikirkan rencana besarnya kali ini, Raja Pengobatan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan rasa lelahnya pun diabaikan oleh Yao Wang saat ini. Di bawah instruksi Wang Chen, saat fajar, Raja Pengobatan dengan cepat membawa Raja Kalajengking kembali ke dunia bawah tanah. Semuanya sudah siap, hanya angin timur yang hilang. Husan, bagaimana persiapanmu? Setelah Raja Pengobatan pergi, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat sinar matahari pertama yang muncul di luar jendela. 3377 Mungkinkah ketiga kakak laki-laki itu yang mencuri pil pengembalian jiwa dan pil dewa surga? Ya Tuhan, aku tidak menyangka ketiga kakak laki-laki itu akan melakukan hal seperti itu. Aku bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang. Seluruh mayat Raja Sekte mengincar ketiga orang itu. Saya mendengar bahwa Sekte tersebut mengeluarkan perintah harus membunuh. Sebanyak 20 penjaga, 6 tetua, dan banyak agen dikerahkan. Saya khawatir ketiga kakak laki-laki itu tidak punya tempat untuk lari karena dikejar orang-orang itu. Ketika Wang Chen tiba di ruang alkimia di pagi hari, suasana di seluruh ruangan sangat menyedihkan. Samar-samar, dia bisa mendengar serangkaian diskusi. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya kejadian besar seperti itu terjadi di Sekte Raja Mayat. Bagaimana badai seperti itu bisa meredah begitu cepat? Banyak orang di ruang alkimia sedang berdiskusi tentang ketiga orang yang menghilang itu. Selain itu, banyak rumor yang perlahan menyebar. Misalnya, ketiga orang itu berasal dari Sekte Binatang Segudang, dan mereka diatur untuk memasuki Sekte Raja Mayat sejak mereka masih muda untuk mendapatkan pil obat. Atau mungkin ketiga orang itu disuap oleh Sekte Myriad Bis. Secara keseluruhan, seluruh Sekte Alkimia bisa dikatakan penuh dengan rumor. Hari ini, penatua ruang alkimia tidak datang. Jelas sekali, karena pil obatnya, penatua ruang alkimia mungkin menjadi gila, bukan? Bagaimana keinginannya untuk datang ke ruang alkimia? Seluruh mayat Raja Sekte gempar karena pencurian pil obat. Ketiga orang yang menghilang dari ruang alkimia tanpa alasan jelas menjadi tersangka terbesar. Mereka sekarang dikejar dan digeledah tanpa henti oleh Sekte Raja Mayat. Namun hingga saat ini masih belum ada kabar. Aku khawatir ketiga orang itu sudah mati, kan? Merasakan aura padat dari seluruh mayat Raja Sekte, Wang Chen tidak bisa tidak berpikir. Berdasarkan cara Husan, dia tidak akan membiarkan ketiga orang itu hidup. Karena ketiga orang itu menjadi sasaran kecurigaan, maka berdasarkan gaya Husan, dia mungkin sudah membunuh ketiga orang itu. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia dan menarik lebih banyak perhatian dari Sekte Raja Mayat. Memikirkan hal itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Husan ini memang kejam. Namun di sisi lain, Wang Chen juga harus berterima kasih kepada ketiga orang tersebut. Hilangnya mereka bertiga memberi Wang Chen dan Husan kesempatan untuk mengatur nafas. Setidaknya, mereka harus aman untuk saat ini. Ini adalah berita bagus bagi Wang Chen, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan tenang memasuki ruang alkimia. Begitu dia memasuki ruang alkimia, Wang Chen hanya perlu melakukan beberapa hal sepele. Tidak ada akses langsung terhadap hal-hal inti. Tugas-tugas ini tidak menjadi masalah bagi Wang Chen. Sebelum tengah hari, Wang Chen sudah selesai mengerjakan semua pekerjaan rumah. Karena pilnya dicuri, tidak banyak yang bisa dilakukan di ruang alkimia. Segera, Wang Chen bebas. Sore harinya, mereka melakukan pemeriksaan lagi di ruang penyempurnaan pil. Sayangnya, Wang Chen dan Husan sudah bersiap, jadi bagaimana mungkin mereka menyerahkan diri? Waktu satu hari lebih menakutkan daripada berbahaya. Ketika malam berangsur-angsur tiba, Wang Chen, yang telah kembali ke kamarnya, menjadi bersemangat. Karena hari ini, rencana Wang Chen dan Raja Pengobatan akan dimulai. Jika tidak ada kecelakaan, malam ini, Wang Chen akan dapat mengikuti Raja Pengobatan ke Vena Bumi untuk menyelidiki situasinya. Dia bahkan mungkin mulai menyerap energi Vena Bumi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Nak, aku kembali. Ketika malam tiba, di kamar Wang Chen, sesosok tubuh muncul, diikuti oleh suara Raja Pengobatan. Yang mengesankan, Raja Pengobatan telah kembali ke kamar Wang Chen. Hari ini, dibandingkan kemarin, Raja Pengobatan tampak lebih lelah, bahkan wajahnya pucat. Namun, matanya cerah dan penuh ekspresi. Bagaimana itu? Apakah sudah selesai? Melihat Raja Pengobatan kembali, Wang Chen buru-buru bertanya. Selesai. Hehehe, harus saya katakan, rencana kali ini sangat sukses. Meskipun saya mempelajari formasi itu sejak lama sekali, tidak ada masalah dengan itu dan saya akhirnya berhasil mengaturnya. Sekarang, inkarnasi Anda dan Raja Kalajengking menjaga inti susunan. Kali ini, jika rencana kita berhasil, meski keduanya harus membayar mahal, di masa depan mereka akan bisa memperoleh keuntungan yang tak terbayangkan. Kata Raja Pengobatan dengan wajah bangga. Untuk bisa melakukan ini, sungguh patut dibanggakan oleh Raja Pengobatan. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Raja Pengobatan hari ini, bukan? Benarkah itu? Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, mata Wang Chen berbinar. Kalau begitu, bisakah kita pergi ke sana sekarang? Tentu saja, aku kembali untuk menjemputmu. Raja Pengobatan tersenyum. Saat suaranya turun, Raja Pengobatan langsung membawa Wang Chen, menghilang ke tanah. Waktu sangatlah berharga, dan apa yang perlu dikatakan telah dikatakan. Sekarang bukan waktunya membuang waktu. Angin dingin menderu-deru. Di sekelilingnya gelap gulita. Gelombang udara lembab menyerang wajah mereka. Di dalam pesona yang diciptakan oleh Raja Pengobatan, Wang Chen bisa merasakan bahwa dia dengan cepat turun ke kedalaman tanah. Di bawah pimpinan Raja Pengobatan, Wang Chen saat ini sedang mendekati uratna di bumi. Energi spiritual yang sangat padat. Setelah maju dalam waktu yang tidak diketahui, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di sekitarnya menjadi lebih padat. Hal ini membuat Wang Chen berseru kaget. Pada saat ini, energi spiritual yang dirasakan Wang Chen beberapa kali lebih padat daripada di dunia luar. Apakah ini energi yang dilepaskan oleh urat bumi? Jika dia bisa berkultivasi di sini, dia mungkin bisa menghemat waktu beberapa kali lipat dibandingkan berkultivasi di tempat biasa, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kita harus tahu bahwa di medan perang tertinggi, energi spiritual jauh lebih padat daripada di dunia luar, dan beberapa kali lebih padat daripada di benua langit yang mendalam. Dan sekarang, energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di medan perang tertinggi, bahkan mungkin lebih dari 10 kali lipat. Apa maksudnya ini? Dibandingkan dengan ini, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa benua langit yang mendalam benar-benar tempat yang tandus. Tak heran, dalam beberapa ribu tahun ini, bahkan beberapa ahli kekuatan Tuhan merasa sulit untuk berkultivasi. Lebih sulit lagi bagi Wang Chen untuk membayangkan bahwa jika dia mampu berkultivasi di tempat dengan ki spiritual yang kaya sejak awal, betapa menakutkannya dia sekarang. Hal ini membuat Wang Chen sangat emosional. He he, nak, kamu merasa energi spiritualnya padat sekarang. Ini masih awal, masih ada jarak ke urat bumi. Anda akan mengetahui apa artinya memiliki energi spiritual yang padat nanti. Mendengar seruan Wang Chen dan merasakan keterkejutan di hati Wang Chen, Raja Pengobatan tersenyum dan berkata, Energi di sini hanyalah energi yang dilepaskan oleh urat bumi. Meski energi spiritual di sini padat, bagaimana bisa dibandingkan dengan energi spiritual yang terkandung di urat bumi? Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan meningkatkan kecepatannya dan membawa Wang Chen lebih dalam ke bawah tanah. Vena bumi sungguh luar biasa. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi. Dia semakin penasaran dengan urat bumi. Menekan kegembiraannya, Wang Chen meningkatkan kecepatannya saat dia mengikuti Raja Pengobatan lebih jauh ke dalam urat nadi bumi. Namun, kedalaman urat bumi tidak terbayangkan. Setelah maju setengah jam lagi, Wang Chen dan Raja Pengobatan akhirnya berhenti. Merasa. Berdiri di ruang bawah tanah sempit yang dibuka oleh Raja Pengobatan, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Aura yang menakutkan. Angin menderu di telinganya saat mata Wang Chen membelalak. Ini adalah kedalaman urat bumi. Sesampainya di sini, Wang Chen akhirnya mengerti apa artinya memiliki energi spiritual yang padat. Sesampainya di sini, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa Raja Pengobatan begitu bersemangat. Energi spiritual ini, saya khawatir 10 kali lebih padat dari yang di atas. Ini akan berubah menjadi kabut tebal. Ini, merasakan aura lembab di sekitarnya, Wang Chen terdiam. Aura lembab ini bukanlah aura biasa, melainkan aura energi spiritual yang perlahan-lahan mencair. Energi ini, seberapa menakutkannya. He he, nak, sekarang kamu sudah tahu apa artinya menjadi katak di dasar sumurkan. Ini adalah urat na di bumi. Kita hanya berada di puncak bumi sekarang. Inti sebenarnya dari urat bumi. Bahkan dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa masuk begitu saja. Kalau tidak, di bawah pengaruh energi, saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal, itulah kata mereka. Namun meski begitu, dengan duduk di atas urat bumi, kita tetap bisa mendulang banyak manfaat. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Raja Pengobatan berkata dengan sungguh-sungguh. Raja Kalajengking dan Klonku seharusnya berada di inti, kan? Bagaimana mereka? Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen mengangguk setuju dan bertanya. Seperti yang dikatakan oleh Raja Pengobatan, kepadatan energi di sini tidak terbayangkan. Memikirkannya sekarang, Wang Chen bahkan dapat merasakan bahwa di bawah pengaruh energi ini, energi di tubuhnya bergejolak, seolah-olah hendak mengamuk. Jika dia menghadapi energi yang lebih padat, Wang Chen hampir yakin energinya akan mengamuk. Tapi dengan kekuatannya saat ini, jika dia menghadapi situasi seperti itu, itu akan sangat berbahaya. Mengetahui hal ini, Wang Chen tidak meminta untuk memasuki inti sebenarnya. Tapi, bagaimana dengan Skorpion King dan klonnya? Apakah mereka termasuk dalam inti? Bagaimana kabarnya sekarang? Inilah yang menjadi perhatian Wang Chen. Lagi pula, dari Raja Pengobatan, dia tahu bahwa jika mereka ingin mengoperasikan susunannya kali ini, Raja Kalajengking harus membayar mahal. Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Itu benar. Formasi saya dimulai dari inti formasi. Jika tidak, dengan kekuatan Anda, apakah Anda pikir Anda bisa menghilangkan uratna di bumi ini? Tapi, mereka baik-baik saja. Seperti yang saya katakan, semua harga bersifat sementara. Manfaatnya di masa depan sungguh tidak terbayangkan. Terutama klonmu. Kali ini, klon Anda hanyalah pendukung. Orang yang akan membayar harganya adalah Skorpion King. Klon Anda akan menjadi orang yang langsung memetik manfaatnya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya dan mendengus dengan jijik. Kekuatan Wang Chen tampaknya kuat. Namun di dunia nyata yang kuat, Wang Chen masih terlalu lemah. Urat bumi ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa. Bahkan seniman bela diri Dewa Surgawi tahap akhir mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan uratna di bumi. Jika tidak, dunia ini akan benar-benar kacau balau. Dia takut jika mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjara urat bumi dengan paksa, tindakan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Raja Dewa atau bahkan orang yang lebih berkuasa. Misalnya, Dewa Sejati dan Dewa Iblis saat itu. Dan agar Wang Chen dapat melakukan ini, dia membutuhkan bantuan benda-benda eksternal. Arai dari Medisin King bisa memainkan peran seperti itu. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan terlihat bangga. Memiliki metode seperti itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini juga merupakan metode yang ditinggalkan oleh tuannya saat itu. Jadi begitu. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Karena itu masalahnya, aku akan mulai berkultivasi. Segera setelah itu, Wang Chen berkata langsung. Karena dia memahami masalah ini, Wang Chen tidak lagi khawatir tentang apapun. 3.378 Hah, hah, hah. Angin kencang menderu-deru. Di dalam ruang dunia bawah tanah yang tidak terlalu besar, Wang Chen saat ini sedang menyerap energi dengan heboh. Energi di dalam urat bumi pada awalnya sangat murni. Energi di sini beberapa puluh kali lebih kaya daripada energi di dunia luar. Artinya, jika berkultivasi di sini, efeknya beberapa kali lipat lebih besar dibandingkan di dunia luar. Terlebih lagi, pada saat ini, setelah Wang Chen memasuki kultivasi, Raja Pengobatan sudah memutar formasi susunannya. Setelah pengoperasian formasi susunan ini, seluruh energi urat bumi digunakan ke arah tempat Wang Chen berada. Energi yang kaya itu mirip dengan sungai panjang yang mengalir deras, menderu tanpa henti. Hal ini membuat kultivasi Wang Chen tampak semakin gila. Energi mengerikan di bawah bimbingan Wang Chen, semuanya mengalir ke tubuh Wang Chen. Hal ini membuat angin kencang tak berujung menyapu ruang angkasa. Wuss! Energi yang sangat kaya mengalir ke tubuh Wang Chen, bahkan berubah menjadi aliran deras. Energi yang kuat menjelajahi tendon dan meridian Wang Chen berulang kali, mengalir ke dunia dan Tian, bahkan membawa gelombang rasa sakit merah pada Wang Chen. Kekayaan energinya bahkan melampaui imajinasi Wang Chen. Selama proses kultivasi seperti itu, Wang Chen tampak sangat berhati-hati. Energi di dalam tubuhnya sepertinya bisa mengamuk kapan saja. Hal ini membuat Wang Chen tidak berani ceroboh sedikitpun. Kecerobohan apapun berakibat fatal bagi Wang Chen. Meskipun jenis budidaya ini berbahaya, efeknya juga terlihat jelas. Mengikuti energi yang kaya hingga ekstrim yang mengalir deras, Wang Chen bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Meski kecepatan peningkatannya tidak cepat, namun cukup membuat orang tercengang. Kita harus tahu, Wang Chen saat ini berada di alam Dewa Surgawi. Dewa Langit Cakrawala ketiga, tingkat ini sama luasnya dengan lautan. Ingin melewati level ini, energi yang dibutuhkan benar-benar tak terbayangkan. Seniman bela diri biasa, yang berkultivasi selama satu atau dua tahun, mereka bahkan mungkin tidak dapat melakukan lompatan apapun. Namun, Wang Chen bisa merasakan bahwa dia telah membuat kemajuan. Kecepatan kultivasi semacam ini bahkan membuat Wang Chen diam-diam terdiam. Ini adalah budidaya yang sangat hirup pikuk. Energi esensi dari vena bumi memang menantang surga. Namun, kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri biasa memiliki kesempatan untuk menyerap energi esensi pembuluh darah bumi. Ini adalah energi yang telah terkumpul selama puluhan juta tahun. Ini adalah energi yang telah diserap dari seluruh urat bumi. Dengan masuknya energi seperti itu, peningkatan Wang Chen terlihat jelas. Merasakan kemajuannya, Wang Chen diam-diam bersemangat. Dengan paksa menekan kegembiraannya, kultivasi Wang Chen menjadi semakin panik. Gemuruh. Setelah berkultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, energi dalam tubuh Wang Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Energi yang tak terbatas meraum dan melonjak, mengeluarkan suara guntur. Energi yang melonjak bahkan membuat Wang Chen merasa tubuhnya bisa meledak kapan saja. Dia tidak bisa mengendalikan energinya sendiri kapanpun. Hampir sampai. Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Dia perlahan berhenti menyerap energi dan membuka matanya. Berkultivasi di tengah malam sebanding dengan berkultivasi beberapa bulan bukan. Saya jelas bisa merasakan peningkatannya. Saya khawatir saya sudah mendekati surga lapis ketiga tingkat menengah, bukan. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar memiliki harapan untuk mencapai puncak surga lapis ketiga dalam beberapa hari. Merasakan situasinya sendiri, Wang Chen bergumam sambil berpikir. Hasil yang didapat dari budidaya di tengah malam sungguh memuaskan. Jika surga lapis ketiga dibagi menjadi tiga tahap, Wang Chen sudah melewati satu tahap. Ini benar-benar sesuatu yang tidak berani dibayangkan orang di dunia luar. Sungguh energi yang sangat kaya. Jika itu hanya vena bumi, saya khawatir itu juga tidak dapat mencapai efek seperti itu. Formasi susunan Raja Pengobatan sungguh luar biasa. Memikirkan kultivasi sebelumnya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Kultivasinya di tengah malam bisa mendapatkan efek yang begitu signifikan. Itu bukan hanya karena vena bumi. Efek yang ditampilkan oleh formasi susunan Raja Pengobatan di sini juga tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sayang sekali tubuhku sudah tidak mengizinkanku untuk terus menyerap energi dengan gila-gilaan. Saya hanya bisa berhenti di sini untuk hari ini. Setelah kegembiraan, Wang Chen tidak bisa menahan rasa kasihan. Perasaan berkultivasi sepuasnya barusan membuat Wang Chen sangat bersemangat. Jika dia dapat terus berkultivasi dalam sekali jalan dan memberi Wang Chen waktu yang cukup, Wang Chen bahkan memiliki keyakinan untuk secara langsung menyerang Dewa Surgawi Cakrawala ketiga. Namun, karena dibatasi oleh kekuatan dan tubuhnya sendiri, Wang Chen hanya bisa berkultivasi sampai di sini. Melanjutkan berkultivasi akan membawa bahaya yang tak terbayangkan. Ini membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain berhenti di sini. Sekarang, seharusnya sudah waktunya membiarkan dunia semesta menyerap energi. Merenung sebentar, Wang Chen mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan universe cauldron. Dunia semesta, setelah mengalami Wang Chen menerobos ke alam Dewa Surgawi dan menyerbu ke alam Dewa Surgawi Cakrawala kedua, energinya sudah terkuras abis. Saat ini sudah compang kemping, bahkan diambang kehancuran. Hal ini membuat Wang Chen tidak berani gegabu memasuki dunia semesta selama periode waktu ini. Hal ini membuat Wang Chen sangat kesal. Kita harus tahu, ingin memulihkan dunia semesta, energi yang dibutuhkan sangatlah mengerikan. Hal ini memerlukan jangka waktu yang sangat lama. Namun, kini, Wang Chen melihat harapan. Seberapa kuatkah energi urat bumi? Wang Chen sudah tahu. Ditambah dengan bantuan formasi susunan Raja Pengobatan, yang dengan kuat menyerap energi urat bumi dan mengeluarkan esensi urat bumi, kecepatan pemulihan dunia semesta pasti tidak terbayangkan juga. Berpikir sampai di sini, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya cemerlang, wajahnya penuh antisipasi. Nak, jangan terbawa kegembiraan. Izinkan saya memberitahu Anda, penyerapan energi dunia semesta Anda akan sangat luar biasa. Anda masih perlu mengontrolnya sedikit. Kultifasimu tadi sudah cukup gila. Menyerap secara paksa esensi urat bumi, kemungkinan besar akan mempengaruhi kepadatan energi spiritual sekter Raja Mayat. Jika dunia semesta Anda melepaskan penyerapannya, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi kepadatan energi spiritual. Itu bahkan akan membuat energi spiritual sekter Raja Mayat menjadi sangat tipis dalam waktu singkat. Pada saat itu, sekter Raja Mayat pasti akan mendeteksi keberadaan kita. Itu akan menyusahkan. Tampaknya Wang Chen akan mulai membantu dunia semesta menyerap energi. Raja pengobatan mendatangi Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dunia semesta, itu adalah dunia kecil. Seberapa mengerikankah energi yang dibutuhkan? Jika mereka melepaskan penyerapannya, dampak apa yang akan ditimbulkannya, itu adalah sesuatu yang bahkan Raja Pengobatan tidak berani bayangkan. Saya mendapatkannya. Namun, seperti yang Anda katakan, saat ini, kita dapat dikatakan terlalu banyak mengeluarkan energi urat bumi, mengorbankan esensi urat bumi. Ini, apakah akan berdampak pada urat bumi? Wang Chen merenung sejenak dan bertanya dengan cemas. Salah satu fungsi susunan-susunan Raja Pengobatan adalah untuk secara paksa menyerap dan mengumpulkan energi, untuk menyerap esensi urat na di bumi. Penyerapan yang berlebihan dan kuat ini hanya membunuh angsa yang bertelur emas. Dampak permanen apa yang akan ditimbulkannya terhadap urat bumi? Wang Chen agak khawatir. He he, ini pasti ada dampaknya. Mendengar kekhawatiran Wang Chen, Raja Pengobatan tertawa. Tapi segera setelah itu, Medisin King terlihat puas dan berkata, tenang. Konsumsi potensi yang berlebihan dalam beberapa hari singkat ini, jika ditempatkan di sekter Raja Mayat, dampaknya pasti tidak akan kecil. Lagi pula, membiarkan Anda, seorang seniman bela diri Dewa Surgawi Cakrawala ketiga, beralih dari tahap awal ke puncak Cakrawala ketiga dalam beberapa hari, ini pasti tidak mungkin dicapai tanpa menentang surga. Karena Anda ingin menentang langit, apakah menurut Anda harga yang harus dibayar akan menggelikan? Juga, dunia semesta Anda, dalam waktu beberapa hari, membiarkan dunia semesta Anda pulih, menurut Anda apakah harganya akan menggelikan? Jika urat bumi ini masih berada di sekter Raja Mayat, melalui penyerapan Anda kali ini dan potensi penyerapan dan pembakaran yang kuat dari dunia semesta, saya percaya bahwa dalam beberapa tahun, energi spiritual sekter Raja Mayat akan turun satu level. Dampaknya tidak bisa dikatakan tidak besar. Ini adalah harganya. Jika tidak, apakah menurut Anda orang-orang dari sekter Raja Mayat akan meninggalkan urat bumi dan tidak memanfaatkannya? Bahkan tanpa formasi susunan saya, menyerap energi secara paksa dan menguras potensi secara berlebihan juga dapat menimbulkan efek yang tidak terbayangkan. Membiarkan orang berkultivasi dengan cara ini berarti menciptakan dewa. Sekte Mayat Raja sudah menjadi yang nomor satu di dunia sejak lama, bukan? Namun, mereka tidak melakukannya karena takut berdampak pada urat bumi. Keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Tidak mungkin, kan? Lalu kita. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen langsung panik. Efek jangka pendeknya memang mengembirakan. Tapi urat bumi ini, Wang Chen ingin memasukkannya ke dalam dunia semesta. Membunuh angsa yang bertelur emas seperti ini, bukankah itu merugikan orang lain dan diri sendiri? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas? Jika itu adalah urat bumi, Wang Chen tidak dapat mengambilnya, maka urat bumi akan menjadi milik orang lain. Dia tidak akan merasakan sakitnya saat menggunakan barang orang lain. Selama itu bisa memberinya manfaat yang cukup, Wang Chen tidak akan peduli dengan dampak apa yang akan ditimbulkan oleh urat bumi. Tapi sekarang, urat bumi ini akan diambil oleh Wang Chen. Barang-barangnya sendiri ditarik berlebihan, bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakan sakitnya? Maksudku, itu akan berdampak besar pada sekter Raja Mayat. Tapi Anda bisa yakin di pihak Anda. Melihat Wang Chen cemas, Raja Pengobatan buru-buru berkata. Segera setelah itu, Raja Pengobatan berhenti dan terus berkata, dampak yang saya bicarakan adalah pada sekter Raja Mayat. Lagipula, seberapa besar seluruh sekte mayat Raja? Berapa banyak orang yang perlu mengonsumsi energi urat bumi? Terlebih lagi, urat bumi ini mendukung pegunungan hantu. Area yang dicakupnya tidaklah kecil. Namun bagi Anda, urat bumi ini hanya perlu menutupi tempat tertentu di dunia kecil semesta untuk Anda gunakan. Dalam hal ini, efek ini tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, penarikan urat bumi yang berlebihan ini hanya akan berdampak dalam beberapa tahun saja. Ini pasti akan pulih di masa depan. Jangan khawatir. Apalagi menurut Anda jika urat bumi sedang berada pada puncaknya, kita benar-benar bisa menghilangkannya. Kami tidak akan mampu melakukannya tanpa membayar harga. Hanya ketika urat bumi berada pada titik terlemahnya kita akan lebih mudah mendapatkannya. Raja Pengobatan berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi begitu. Wang Chen, yang tahu terlalu sedikit tentang urat nadi bumi, baru memahami keseluruhan cerita setelah mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Mengangguk-angguk, Wang Chen memandang ke arah Raja Pengobatan dan berkata, kalau begitu, itu bagus. Saya bisa menanggungnya selama beberapa tahun. Terlebih lagi, beberapa tahun ini, urat bumi bukannya tidak berguna. Hanya saja efeknya sedikit lebih lemah. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagus kalau kamu tahu. Baiklah, ingat kata-kataku. Anda harus mengendalikannya sendiri. Akan merepotkan jika kamu menimbulkan terlalu banyak keributan. Melihat Wang Chen memahami rahasia di baliknya, Raja Pengobatan mengingatkan Wang Chen sekali lagi. Begitu dia selesai berbicara, Raja Pengobatan mundur ke kejauhan. Kali ini, Wang Chen bukan satu-satunya yang berkultivasi di urat nadi bumi. Medisin King juga perlu meminjam energi di sini untuk pulih dari luka-lukanya. Sekarang, Raja Pengobatan secara alami melakukan urusannya sendiri. Setelah Medisin King pergi, melihat universe cauldron di depannya, mata Wang Chen berbinar. Kali ini, aku akan membiarkanmu melampaui waktu itu. Dunia kecil alam semesta Kali ini, Wang Chen tidak hanya ingin memulihkan dunia kecil semesta. Memulihkan dunia kecil semesta hanyalah permulaan. Jika dia bisa menyatu dengan urat bumi, apa yang akan terjadi dengan dunia kecil semesta? Wang Chen tidak berani membayangkannya. Semesta dunia kecil, buka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia mencubit segel di tangannya dan langsung membuka universe small world. 3.379 Angin dingin berdesir. Seluruh dunia Kiankun dipenuhi dengan aura yang sunyi. Seolah-olah telah dirusak selama ribuan tahun, seluruh dunia dipenuhi dengan atmosfer yang berat. Sejauh mata memandang, itu hanya sepetak warna kuning layu. Seluruh dunia tidak bernyawa. Inilah dunia Kiankun saat ini. Itu benar-benar kebalikan dari pegunungan hijau dan perairan jernih di masa lalu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh ruang. Kali ini, dunia Kiankun menderita terlalu banyak kerusakan. Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memasuki dunia Kiankun sekali lagi terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Namun, dengan energi urat bumi, saya seharusnya bisa membalikkan keadaan. Mengambil nafas dalam-dalam dan menghilangkan beban di hatinya, wajah Wang Chen sekali lagi menunjukkan ekspresi percaya diri. Menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, Wang Chen duduk bersila di inti dunia Kiankun. Dunia Kiankun, buka. Menjepit segel di tangannya, Wang Chen mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Produk. Mengikuti dengusan dingin Wang Chen, dunia Kiankun yang rapuh langsung bergetar hebat. Saluran, buka. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen mencabut lebih banyak segel dan berteriak keras. Ledakan. Saat segel ini meledak, seluruh dunia Kiankun tampak terdistorsi. Di langit dunia Kiankun, angin dan awan melonjak. Segera, pusaran air besar muncul. Ini adalah saluran terbesar yang menghubungkan langsung dunia Kiankun dengan dunia luar. Sekarang, Wang Chen ingin menggunakan saluran ini untuk menyerap energi. Saat saluran ini dibuka, Wang Chen bisa merasakan energi dari dunia luar melonjak ke dunia Kiankun. Adapun dunia Kiankun, itu seperti lautan yang mengering, tanpa henti melahap energi yang mengalir masuk. Saat energinya melonjak, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia Kiankun sedikit bergetar, seolah-olah mengeluarkan suara gemuruh yang bersemangat. Energi ini masih belum cukup. Energi yang melonjak dari dunia luar tampaknya melonjak, tetapi untuk dunia Kiankun saat ini, energi itu masih terlalu sedikit. Mengumpulkan. Merasakan ini, Wang Chen mengeluarkan beberapa segel dan mendengus dingin. Hua Hua Hua. Saat Wang Chen membentuk segel ini, dunia Kiankun menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Pada saat ini, dunia Kiankun seperti binatang ajaib yang terbangun dari tidurnya. Ia mengaum dan menelan dunia. Boom-boom-boom. Di bawah daya isap yang kuat ini, jumlah energi yang mengalir ke dunia langit dan bumi dari dunia luar meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, gelombang energi itu berubah menjadi aliran sungai yang turun dari langit. Hah ya. Di tengah energi yang begitu besar, angin kencang melanda. Seberapa agungka energi vena bumi. Seberapa murnikah itu. Selanjutnya, formasi raja pengobatan masih beroperasi. Kecepatan penyerapan energi adalah sesuatu yang bahkan Wang Chen tidak berani bayangkan. Dibandingkan saat Wang Chen berkultivasi, energinya sekarang bahkan lebih ganas. Dengan masuknya energi, Wang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa dunia Kiankun yang awalnya rapuh sedang diperbaiki. Retakan spasial yang menutupi dunia Kiankun sepertinya untuk sementara stabil. Dunia Kiankun yang bisa runtuh kapan saja berangsur-angsur menjadi kokoh kembali. Ini sangat efektif. Merasakan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Energi vena bumi memang luar biasa. Dunia Kiankun hanya menyerap energi dalam waktu singkat, dan sebenarnya sudah membaik. Dan dengan penyerapan energi, aura mematikan yang sebelumnya memenuhi dunia Kiankun secara bertahap memudar. Kesuraman yang menyelimuti kali ini mulai menghilang. Gelombang vitalitas yang meluap-luap menyebar. Warna kuning suramnya menghilang. Jika dunia Kiankun sebelumnya dikatakan sunyi di musim dingin yang keras, maka saat ini, musim dingin akan segera berlalu. Angin musim semi berangsur-angsur menyapu dunia ini, membawa vitalitas dan harapan yang tak ada habisnya. Perubahan di dunia Kiankun dapat dilihat dengan mata telanjang. Dengan suntikan energi, melihat perubahan di dunia Kiankun, hati Wang Chen juga melonjak. Wang Chen, yang menjaga inti dunia Kiankun, mau tak mau menjadi mabuk dalam situasi seperti ini. Hu hu hu. Larut malam, angin kencang menyapu sekte mayat raja. Apa yang sedang terjadi? Energi spiritual dari sekte raja mayat kita tampaknya telah berkurang banyak. Sial, apa yang terjadi? Kultivasi saya sebenarnya terganggu. Energi ini, sepertinya memudar. Mungkinkah terjadi sesuatu? Sama seperti Wang Chen yang sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi dan menyerap energi untuk memulihkan dunia Kiankun, di dunia luar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang berkultivasi di sekte raja mayat terpaksa berhenti berkultivasi dan melebarkan mata mereka. Kita harus tahu betapa melonjaknya energi di sekte raja mayat. Orang-orang di sekte raja mayat ini tidak akan melepaskan waktu kultivasi apapun. Pada larut malam ini, entah berapa banyak orang yang berkultivasi. Namun, sekarang, kecelakaan terjadi. Energi yang sangat padat di sekte raja mayat di masa lalu telah menipis entah berapa banyak malam ini. Tampaknya sekte raja mayat, yang dikenal sebagai tanah suci budidaya, sudah mulai menjadi biasa. Bagaimana mungkin orang-orang di sekte raja mayat tetap tenang dengan perubahan seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah ada perubahan besar yang terjadi di sekte raja mayat? Pertanyaan muncul di hati mereka, dan sekte raja mayat di tengah malam menjadi hidup. Tidak, energi spiritual ini masih menghilang. Apa yang sedang terjadi? Energi spiritual telah berkurang sepertiganya. Para seniman bela diri di sekte raja mayat yang sedang berkultivasi merasakan ada sesuatu yang salah. Situasi seperti itu tentu saja tidak dapat disembunyikan dari tokoh-tokoh perkasa di sekte raja mayat. Para tetua, penjaga, pemimpin sekte, leluhur, dan pelaku dari sekte raja mayat. Mereka semua juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di malam itu. Faktanya, mereka bahkan menyadarinya lebih awal dari semua murid di sekte tersebut. Pada saat ini, sosok-sosok dengan cepat tiba di aula mayat raja sekte. Orang-orang ini adalah personel tingkat atas di sekte raja mayat. Pada saat ini, mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka. Sepertinya kalian semua sudah merasakannya. Melihat sosok yang bergegas mendekat, pemimpin sekte mayat raja, yang telah tiba lebih dulu, berkata dengan ekspresi yang mengerikan. Energi kita menghilang. Sekarang masih menurun. Sial, sudah berkurang sepertiganya. Apa yang terjadi? Setelah mendengar kata-kata pemimpin sekte, para tetua dan penjaga sekte raja mayat yang hadir saling memandang. Merasakan situasi di hadapan mereka, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Ada yang tidak beres. Energinya berkurang begitu cepat. Mungkinkah ada masalah dengan urat bumi? Seorang patriark bertanya kepada semua orang dengan ekspresi serius. Sekte mayat raja memiliki energi spiritual yang kuat karena ada pembuluh darah bumi yang kuat di bawah sekte raja mayat. Itu adalah Fenaroh bawah tanah. Fenaroh ini memberikan energi spiritual yang sangat murni kepada sekte raja mayat sepanjang waktu. Kita harus tahu bahwa Fenaroh ini adalah tempat berkumpulnya esensi seluruh gunung hantu. Saat itu, juga karena Fenaroh ini ada di sini sehingga sekte raja mayat akhirnya memilih untuk membangun sekte mereka di sini. Selama ribuan tahun, Fenaroh belum pernah mengalami perubahan sebesar ini. Memikirkan hal ini, bahkan patriark mayat raja sekte tidak bisa tetap tenang. Dia tahu betul konsekuensi apa yang akan terjadi pada sekte raja mayat jika ada masalah dengan Fenaroh ini. Sekte mayat raja mungkin akan menurun sejak saat itu. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibiarkan. Fenar bumi. Pasti ada masalah dengan urat bumi. Saya sudah mengirim orang untuk memeriksa uratna di bumi. Ada seorang patriark yang mengawasi urat bumi. Biarkan sang patriark memeriksanya secara pribadi. Mendengar kata-kata sang patriark, Master Sekte Raja Mayat berkata dengan ekspresi serius. Sebagai Master Sekte, Master Sekte Raja Mayat bahkan lebih peduli dengan masalah ini. Yayasan mayat raja sekte yang berusia ribuan tahun pasti tidak memiliki masalah. Spirit Vein. Jika ada masalah dengan Spirit Vein, aku khawatir itu bukan masalah kecil. Mendengar kata-kata Master Sekte, para tetua dan wali yang hadir memasang ekspresi serius di wajah mereka. Sebagai inti dari Sekte Raja Mayat, mereka sangat jelas tentang pentingnya Fenaroh. Malam ini, energinya turun drastis. Jika ada masalah dengan Fenaroh, mereka takut. Itu bukan masalah kecil. Memikirkan hal ini, seluruh Aula diselimuti lapisan Aura Suram. Beberapa hari ini, Sekte Raja Mayat benar-benar dilanda kemalangan. Baru kemarin, ruang pil dirampok, dan pil pengembalian jiwa dan pil Dewa Langit, dua pil obat yang sangat berharga ini, dicuri. Ini sudah membuat semua orang di mayat Raja Sekte hampir menjadi gila. Hari ini, seluruh mayat Raja Sekte diselimuti suasana tegang. Dari Master Sekte, Sang Patriark, hingga banyak murid, semua orang dikerahkan untuk melacak orang yang mencuri pil obat. Namun, masalah ini belum berakhir, dan sekarang, ada masalah lain dengan Fenaroh. Kemalangan sebenarnya tidak datang dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan hati setiap orang semakin tenggelam. Astaga, astaga. Di tengah suasana yang menyesakan ini, di luar Aula, pada saat ini, dua sosok melesat. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu memasuki Aula. Patriark Wei. Melihat sosok yang memimpin, semua orang di Aula buru-buru memanggil. Para tetua dan pelindung yang dulunya tinggi dan perkasa semuanya membungku hormat. Wei hentian adalah Patriark tertinggi dari Sekte Raja Mayat. Orang nomor satu yang menjaga Fenabumi Sekte Raja Mayat. Di Sekte Mayat Raja, dia memiliki posisi yang sangat tinggi. Di masa lalu, Patriark Wei hampir tidak pernah meninggalkan Fenabumi. Dan sekarang, Patriark Wei benar-benar datang ke Aula, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Melihat penampilan Patriark Wei, semua orang mengungkapkan ekspresi prihatin. Patriark, apa yang terjadi di Fenabumi? Patriark, apakah ada masalah dengan Fenabumi? Patriark. Setelah membungku, melihat ke arah Patriark Wei, semua orang tidak bisa tidak bertanya. Dalam sekejap, keheningan mematikan di Aula terpecahkan. Keheningan sebelumnya menghilang, dan digantikan oleh keributan dan keaktifan. Sekarang Patriark Wei ada di sini, apakah dia bisa memberikan jawaban kepada semua orang? Memikirkan hal ini, semua orang menunjukkan ekspresi khawatir. Patriark, apakah kamu menemukan sesuatu? Di tengah keributan, pada saat ini, Master Sekte Raja Mayat, yang telah duduk di kursi utama dengan ekspresi muram, mau tidak mau bertanya kepada Patriark Wei, yang baru saja memasuki Aula. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Patriark Wei. Sepertinya kalian semua mengetahuinya. Benar, energi Sekte Raja Mayat kita menurun. Tapi saya sudah memeriksanya, dan sepertinya tidak ada masalah dengan Fenabumi. Mendengar pertanyaan itu, Patriark Wei mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi muram. Wah, kata-kata leluhur Tua Wei menyebabkan keributan besar di Aula Utama. Dalam sekejap, mata semua orang membelalak. Bagaimana mungkin? Tidak ada masalah dengan Fenabumi. Jika tidak ada masalah dengan Fenabumi. Lalu apa yang terjadi dengan penurunan energi malam ini? 3380. Bagaimana ini mungkin? Jika tidak ada yang salah dengan urat bumi, maka energi kita. Mendengar kata-kata leluhur Wei, seluruh Aula menjadi gempar. Jika tidak ada masalah dengan urat bumi, bagaimana energinya bisa turun begitu jelas? Hal ini menyebabkan mata semua orang melebar. Hentian, apa kamu yakin tidak ada yang salah dengan urat bumi? Leluhur Tua lainnya bertanya pada Wei Hentian. Tidak ada masalah. Setelah merasakan perubahan energi, saya segera pergi menyelidikinya. Pembuluh darah bumi benar-benar normal. Wei Hentian berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang terjadi? Master Sekte dari mayat Raja Sekte tidak bisa lagi tetap tenang. Jika tidak ada masalah dengan urat bumi, lalu apa yang terjadi dengan penurunan energi ini? Hati Master Sekte Raja Mayat jatuh ke dasar. Hentian, apa yang kamu temukan? Leluhur Tua yang berdiri di samping Master Sekte bertanya. Ada beberapa penemuan. Tidak ada masalah dengan urat bumi. Namun, saya dapat merasakan energi di urat bumi tampaknya lebih aktif. Seolah-olah itu diserap secara paksa oleh suatu jenis energi. Karena itu, energi di dunia luar berkurang. Wei Hentian berkata dengan sungguh-sungguh. Asteris merasa. Mendengar perkataan Wei Hentian, semua orang yang hadir tersentak dan saling memandang. Sebenarnya karena alasan ini. Tidak ada yang akan meragukan kata-kata leluhur Tua Wei. Ini karena tidak ada yang mengetahui Vena Bumi lebih baik daripada Wei Hentian. Apakah seseorang menyerap energi dari kedalaman urat bumi? Bagaimana ini bisa terjadi? Seberapa agungkah energi Vena Bumi? Saya khawatir bahkan Anda dan saya tidak dapat melakukan ini. Bukan. Ini. Leluhur Tua di samping Master Sekte bertanya dengan ekspresi jelek. Apakah seseorang menghancurkan Vena Bumi kita? Apakah leluhur Tua Wei mengetahui siapa orang itu? Master Sekte Raja Mayat bertanya dengan ekspresi yang mengerikan. Manusia. He he. Seperti yang dikatakan leluhur Tua Langsurgawi, bahkan jika dia dan aku menyerap energi urat bumi dengan segenap kekuatan kami, tetap tidak mungkin menimbulkan keributan seperti itu. Bagaimana orang biasa bisa melakukan hal itu? Kecuali jika ada Raja Dewa di sini yang dengan paksa menyerapnya. Tapi saya yakin Sekte Raja Mayat kita tidak memiliki ahli seperti itu. Wei Hentian tertawa. Itu benar. Tidak ada Raja Dewa yang datang. Kalau tidak, tidak mungkin kita tidak merasakannya. Namun, jika itu bukan Raja Dewa, maka berdiri di samping Master Sekte, lelaki tua bernama Langsurgawi leluhur tua itu mengerutkan alisnya. Mereka dengan cepat mengesampingkan kemungkinan orang luar menyerap energi secara paksa. Lagipula, tidak banyak orang yang bisa menimbulkan keributan sebesar itu. Hal yang sama terjadi di seluruh medan perang tertinggi. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Wang Chen tidak hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyerap energi. Sebaliknya, dia meminjam formasi yang menantang surga dari Raja Pengobatan. Sebenarnya, bukan Wang Chen yang dengan gila-gilaan menyerap energi, melainkan dunia Kiankun. Bagaimana seorang seniman bela diri biasa bisa dibandingkan dengan dunia kecil yang menyerap energi Vena Bumi? Sayangnya, Sekte Raja Mayat ditakdirkan untuk tidak menyadari hal ini. Sampul yao Wang tersembunyi dengan sangat baik. Orang-orang dari Sekte Raja Mayat juga tidak menyangka akan ada seseorang di sini yang menggunakan dunia kecil untuk menyerap energi. Karena itu tidak dilakukan oleh manusia, maka. Di aula utama, para tetua dan pelindung semakin bingung. Mereka semakin bingung tentang masalah ini. Mungkinkah? Di tengah suasana yang aneh, Master Sekte Mayat Raja Sekte sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya melebar saat dia berteriak tanpa sadar. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Jika ada seseorang di Sekte Raja Mayat yang akan melakukan ini dan mampu melakukannya, orang itu hanyalah orang itu. Pria yang tergeletak di kedalaman inti Vena Bumi. Jika itu dia. Hahaha. Memikirkan hal ini, nafas Master Sekte Mayat Raja Sekte menjadi cepat. Seharusnya itu dia. Mendengar kata-kata Master Sekte, leluhur tua lang langit tertegun dan berkata sambil berpikir. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi bersemangat. Itu benar, seharusnya orang itu. Saya bisa merasakan ada reaksi yang tidak biasa pada intinya. Sepertinya ada gelombang energi yang bukan milik Vena Bumi. Mendengar kata-kata Master Sekte dan leluhur tua lang langit, Wei hentian berkata sambil tersenyum. Namun, meskipun dia tampak tenang di permukaan, jika seseorang melihat lebih dekat, dia pasti akan melihat kilatan kegembiraan di mata leluhur Wei. Seseorang juga akan memperhatikan bahwa leluhur Wei sedikit gemetar. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Itu pasti dia. Karena tidak ada orang luar di sini, yang ada hanyalah dia. Jika itu dia, maka semuanya bisa dijelaskan. Mendengar konfirmasi leluhur tua Sky Grudge, ketua Sekte itu tertawa keras. Hehe. Kalau itu dia, maka semuanya normal. Energi Vena Bumi menurun. Terus. Tidak masalah meskipun Vena Bumi rusak. Leluhur tua Sky Eagle juga tertawa. Ini. Kata-kata dari pemimpin Sekte dan kedua leluhur membuat para tetua dan pelindung yang hadir saling memandang dengan cemas. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Jauh di dalam Vena Bumi. Dia. Siapa? Tak satupun dari tetua dan pelindung mengetahui hal ini. Sepertinya hanya ketua Sekte dan leluhur lama yang tahu tentang ini. Master Sekte, ini adalah. Salah satu tetua mau tidak mau bertanya dengan bingung. Kamu tidak perlu tahu untuk saat ini. Hanya ketua Sekte dan leluhur lama yang tahu tentang ini. Ingat, jika rencana di kedalaman Vena Bumi berhasil, Sekte Raja Mayat akan menguasai dunia. Mendengar pertanyaan leluhur lama, wajah Master Sekte berubah serius dan berkata langsung. Inti dari Vena Bumi, itu adalah rahasia besar dari Sekte Raja Mayat. Bahkan para tetua dan pelindung tidak diperbolehkan mengetahuinya. Ya, benar. Anda tidak perlu mengetahuinya untuk saat ini. Anda akan tahu kapan waktunya untuk mengetahuinya. Sekarang, kalian semua dengarkan. Kembali ke Sekte sesegera mungkin dan tenangkan kepanikan semua orang. Pada saat yang sama, perintahkan semua orang untuk tetap dekat dengan Vena Bumi. Bahkan Anda tidak bisa mendekati Vena Bumi secara sembarangan. Kata leluhur tua Sky Eagle. Ya. Mendengar kata-kata Master Sekte dan leluhur tua, para tetua dan wali saling memandang dan buru-buru menjawab. Tampaknya masalah ini sangat penting bagi Sekte Raja Mayat. Menguasai dunia. Memikirkan kata-kata Master Sekte, banyak orang menunjukkan ekspresi fanatik. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Saya perlu mengawasi sisi itu. Melihat keadaan berangsur-angsur menjadi tenang, kata leluhur tua Wei. Tentu, kalau begitu hentian, awasi itu. Saya akan kembali dan memberitahu orang-orang tua itu. Lalu, saya pribadi akan menuju ke Vena Bumi dan mengawasinya bersama Anda. Tidak ada kesalahan dalam hal ini. Sky Eagle memandang Wei hentian dan berkata, Ya, elang-langit leluhur tua akan pergi bersama. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, beritahu saya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk bekerja sama dengan Anda. Kata Master Sekte dengan ekspresi serius. Setelah mengatakan itu, Wei hentian dan leluhur tua Sky Eagle memimpin dan pergi setelah beberapa instruksi. Kemudian, di bawah pengaturan Master Sekte Mayat Raja Sekte, semua tetua dan wali dengan cepat meninggalkan Ola dan pergi untuk menghibur murid Sekte yang kebingungan. Larut malam, Sekte Raja Mayat bisa dikatakan melonjak seperti badai. Dan semua ini, di dunia langit dan bumi, Wang Chen tidak mengetahuinya. Saat ini, Wang Chen telah mengabdikan dirinya untuk menyerap energi. Tiga hari. Di dunia langit dan bumi, Wang Chen mendukung seluruh perjalanan dunia untuk menyerap energi selama tiga hari penuh. Dalam tiga hari, dunia langit dan bumi bisa dikatakan telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Jika dulu dunia langit dan bumi dikatakan sunyi, terfragmentasi, dan bisa runtuh kapan saja, maka dunia langit dan bumi saat ini benar-benar baru. Selama tiga hari penuh, energi yang diserap secara gila-gilaan membuat aura kematian di dunia langit dan bumi yang sunyi dan menindas tersapu abis. Musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Jika dunia langit dan bumi sebelumnya dikatakan mengalami musim dingin yang keras, maka sekarang dunia langit dan bumi dipenuhi dengan aroma musim semi. Warna kuning yang layu tersapu, dan secara bertahap, sedikit warna hijau lembut muncul di dunia langit dan bumi. Seperti datangnya awal musim semi, dunia langit dan bumi mulai bersinar dengan vitalitas baru. Hah! Pada saat ini, Wang Chen untuk sementara berhenti menyerap energi, menghela napas panjang, dan perlahan membuka matanya. Setelah menutup jalan menuju dunia luar, dunia langit dan bumi disegel kembali. Saat ini, melihat dunia di depannya, mata Wang Chen penuh semangat. Jejak kelelahan itu terhapus, dan sebagai gantinya adalah kegembiraan yang tak ada habisnya. Kesuksesan, 10 hari di dunia langit dan bumi hanyalah satu hari di dunia luar. Tengah malam, saat itu baru tengah malam di dunia luar, namun di dunia langit dan bumi, hanya sekitar 3 hari. Dalam waktu sesingkat itu, dunia langit dan bumi benar-benar pulih. Meski belum mencapai puncaknya, seharusnya sudah pulih 50 persen bukan? Sekarang, dunia ini kembali stabil, dan tidak ada bahaya kehancuran. Merasakan keadaan dunia ini, Wang Chen bergumam dengan penuh semangat. Ini bisa dikatakan merupakan keuntungan yang sangat besar. Perlu diketahui bahwa tanpa bantuan urat bumi, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih sejauh ini dengan mengandalkan kuali langit dan bumi. Bahkan jika Wang Chen sepenuhnya membantu kuali langit dan bumi menyerap energi untuk pulih, tanpa satu atau dua bulan berada di dunia luar, ia tidak akan dapat pulih sejauh ini. Tapi sekarang, saat itu baru tengah malam. Hanya dalam waktu singkat di tengah malam, efek seperti itu tercapai. Itu seperti aliran deras yang menyerap energi. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen bersemangat? Sayang sekali saya tidak bisa melepaskan penyerapannya, jadi saya menahan diri sedikit. Jika tidak, saya khawatir saya dapat memulihkan 70% dunia langit dan bumi hari ini. Setelah kegembiraan, memikirkan energi yang diserap sebelumnya, Wang Chen masih menghela nafas. Raja pengobatan menyuruh Wang Chen untuk menahan diri, dan pada akhirnya, Wang Chen masih sedikit menahan diri. Tidak dapat mengembalikan dunia langit dan bumi sepuasnya, inilah satu-satunya penyesalan Wang Chen. Kecuali, bagaimana Wang Chen bisa tahu bahwa meskipun dia menahan diri, hal itu masih membawa dampak besar di dunia luar. Jika bukan karena leluhur Wei yang disesatkan, Wang Chen mungkin sudah terjerumus ke dalam krisis sekarang. Sekarang dunia langit dan bumi untuk sementara bebas dari bahaya, ini tepat. Peti mati penyegel naga bisa dikeluarkan. Pil pengembalian jiwa juga harus diberikan kepada Han Yuksuan untuk dikonsumsi. Setelah menghela nafas, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Setelah pemulihan dunia langit dan bumi, peti mati penyegel naga pasti akan kembali bersinar. Tapi bagaimana Han Yuksuan berada di dalam peti penyegel naga? Dengan pil pengembalian jiwa di tangan, Wang Chen juga tidak ingin membiarkan Han Yuksuan menunggu terlalu lama.